Di pegunungan di bawah, di samping sungai, seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan, mengagumi pemandangan di sekitar mereka. Pria itu mengenakan pakaian putih, dia tampak dewasa dan tenang. Setiap gerakannya memancarkan pesona. Wanita itu mengenakan gaun putih, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, penurut dan imut. Mereka tampak seperti sepasang saudara kandung yang sedang berwisata-wisata. Itu benar. Itu adalah Qin Fei Yang dan Long Qin. Cukup bagus di sini. Long Qin melirik pemandangan sekitar, dengan sedikit senyum di wajah cantiknya. Iya. Dewa Naga ini adalah orang bijaksana yang menikmati hidup. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Perlahan-lahan. Mereka juga mendengar suara merdu dari Seruling. Suara Seruling itu, tanpa maksud membunuh, bagaikan aliran sungai yang perlahan, membuat orang melupakan masalah mereka dan tubuh serta pikiran mereka dalam keadaan hampa. Keduanya mengikuti suara Seruling dan melihat pemuda berpakaian putih berdiri di puncak air terjun. Sungguh pemuda yang elegan. Qin Fei Yang terkekeh. Baik dari segi temperamen maupun penampilan, orang ini sangat sempurna. Ditambah dengan pemandangannya, seolah-olah Putra Tuhan telah turun ke dunia fana. Orang ini seharusnya adalah Dewa Naga. Temperamen dan penampilannya tidak buruk, jauh lebih baik daripada pria Bao di depanku ini. Namun, jika dibandingkan dengan saudaraku, dia masih sedikit lebih buruk. Long Qin bergumam dan berkomentar. Ehem. Qin Fei Yang terbatuk dan berkata, siapa laki-laki Bao? Lalu, apa kelebihan dia daripada aku? Dia lebih baik darimu, apakah kamu punya masalah dengan itu? Long Qin mengangkat kepalanya dengan bangga. Oke oke oke. Asalkan kamu bahagia. Qin Fei Yang tidak punya pilihan lain selain mengikuti tepian sungai dan berjalan menuju puncak raksasa di bawah kaki pemuda berpakaian putih itu, tidak cepat maupun lambat, seolah-olah dia sedang dalam perjalanan wisata. Long Qin menatap punggung Qin Fei Yang, dan perasaan aneh tiba-tiba muncul dalam hatinya. Perasaan ini sama seperti saat dia bersama Long Chen. Entah mengapa, dia merasa hangat dan aman. Dan tanpa disadari, ia tampaknya telah mengembangkan ketergantungan pada pria ini. Tidak, tidak. Aku seharusnya membencinya. Long Qin menggelengkan kepalanya dan bergumam. Apa yang kamu gumamkan? Cepatlah dan teruslah maju. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tanpa menoleh. Mengapa kamu terburu-buru? Long Qin melotot ke punggungnya, menepis pikiran-pikiran dalam benaknya, dan buru-buru mengejarnya. Pemuda yang berdiri di atas air terjun itu tampaknya tidak menyadari keberadaan Qin Fei Yang dan Li Wu Yu di bawah. Ia masih memainkan seruling gioknya dengan tenang. Sungai. Ikan-ikan kecil sesekali melompat keluar dari air, bermain dengan riang. Burung-burung berwarna-warni dapat terlihat di mana-mana di hutan di kedua sisi, mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi. Tempat ini bagaikan surga di dunia lain. Segalanya tampak begitu damai dan tenteram. Beberapa saat kemudian, Qin Fei Yang dan Qin Hao Dong tiba di air terjun. Saat air terjun mengalir deras, tetesan air memercik ke mana-mana, menyebabkan angin dan udara di sini menjadi sangat sejuk. Berdiri di sini, rasanya seperti bermandikan angin musim semi, membuat orang merasa segar kembali. Mereka berdua berada di kaki gunung, sementara pemuda berjubah putih berada di puncak gunung. Mereka dipisahkan oleh ribuan kaki, tetapi tak satu pun dari mereka tampaknya menyadari keberadaan satu sama lain. Setiap orang memainkan permainannya sendiri. Sangat nyaman. Long Qin bertelanjang kaki saat ia duduk di atas batu dan menjuntaikan kakinya di air. Ada senyum puas di wajahnya. Hei, hei, hei. Bisakah kamu lebih beradab? Bagaimana kamu bisa melepas sepatumu begitu saja? Juga, jangan mengasapi ikan kecil di sini sampai mati. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum menggoda. Mati karena asap. Long Qin tertegun. Awalnya, dia tidak bereaksi. Tapi segera. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Qin Fei Yang. Dia mengatakan bahwa dia menderita penyakit kaki atlet. Dia langsung melotot tajam ke arah Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, kaulah yang menderita penyakit kaki atlet. Kau bahkan bisa mengasapi gajah sampai mati. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Melihat Long Qin saat ini, dia benar-benar seperti adik perempuan tetangga, dan dia tidak bisa tidak ingin melindunginya. Tampaknya ini adalah karakter asli Long Qin. Aku kangen banget sama masa kecilku dulu, abang sering ajak aku main ke tempat kayak gitu. Tangkap ikan, kepiting meja. Coba pijat kakiku. Long Qin menundukkan kepalanya dan menatap air yang beriak sambil tersenyum penuh nostalgia. Apa? Long Qin akan menggosok kakimu yang bau. Qin Fei Yang tercengang. Bagian mana dari kakiku yang bau? Lebih bersih dari wajahmu. Wajah Long Qin menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, ka benar-benar merusak suasana. Suasana hatiku yang baik hancur karenamu. Haha. Qin Fei Yang tertawa. Semakin dia memperhatikan gadis kecil itu, semakin lucu dia. Jangan tertawa. Jika kau tertawa lagi, aku akan menggigitmu. Long Qin cemberut dengan ekspresi galak di wajahnya. Menggigitku. Jadi kamu juga seekor anjing. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan melepas sepatunya. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Qin menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan ikut duduk di samping Long Qin. Ia memasukkan kakinya ke dalam air dan udara dingin langsung menyapu sekujur tubuhnya. Pergilah. Jangan menulari aku dengan kutu airmu. Long Qin segera menyatakan ketidaksukaannya, tetapi dia tidak benar-benar pergi. Sebaliknya, ada senyum bahagia di wajahnya. Pikirkan masa lalu, kita seperti api dan air. Siapa yang mengira kita akan duduk di sini dan mengobrol satu sama lain sambil merendam kaki? Qin Fei Yang penuh dengan emosi. Pepatah bahwa dunia tidak dapat diprediksi benar-benar ditunjukkan dengan jelas oleh dia dan Long Qin. Long Qin menundukkan kepalanya. Dia tampak mengingat masa lalu. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan menepuk kepala Long Qin dengan lembut, lalu berkata sambil tersenyum, sangat jarang bisa memiliki hubungan seperti ini sekarang. Di masa depan, baik aku maupun kamu, kita harus menghargainya. Long Qin tidak menyangka Qin Fei Yang tiba-tiba akan membuat gerakan intim seperti itu. Rona merah tiba-tiba muncul di pipinya. Jangan salah paham. Aku tidak punya perasaan romantis padamu. Qin Fei Yang tertawa. Tidak bisakah kamu bersikap sombong seperti itu? Sudut mulut Long Qin berkedut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan marah. Haha. Tetapi, jika kamu tidak keberatan di masa depan, kamu juga bisa memanggilku kakak. Tentu saja, kakak juga akan melindungimu dan menjagamu. Qin Fei Yang tertawa. Saya tidak keberatan. Sangat. Long Qin mengatupkan mulutnya dan menatap permukaan air. Pada saat ini, tampak ada sedikit kepanikan di matanya. Dia bisa melihat bahwa kata-kata Qin Fei Yang sangat tulus. Namun atas perawatan yang tiba-tiba ini, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Namun, hubungan Qin Fei Yang dan Dewa Naga ini terlalu damai. Satu berada di kaki gunung, satu lagi di puncak gunung. Mereka jelas berdekatan, tetapi seolah-olah mereka tidak saling melihat. Melihat Long Qin menundukan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun, Qin Fei Yang tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena dia juga bisa mengerti Long Qin. Dulunya musuh hidup dan mati, untuk menjadi saudara dan saudari seperti sekarang, pasti butuh proses adaptasi. Tiba-tiba, suara seruling di puncak gunung menjadi nyaring dan memekakan telinga. Itu berisi aura pembunuh. Hal itu membuat keduanya yang terdiam segera mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung. Pemuda berpakaian putih yang berdiri di atas masih begitu halus, dan mereka tidak bisa merasakan sedikitpun niat membunuh. Namun suara seruling giyok di tangannya mengandung rasa krisis. Memercikkan. Tiba-tiba, air terjun yang jatuh itu bagaikan bila pisau yang tajam, memancarkan ketajaman yang mengerikan, dan langsung menuju ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum tipis, melambaikan tangannya pelan, dan hukum waktu pun muncul, menghalangi langit di atas. Air terjun yang berisi aura pembunuh terhalang di atas. Long Qin menatap ke samping Qin Fei Yang. Apakah ini perasaan dilindungi oleh orang ini? Itu memang sangat aman. Tidak sopan jika tidak membalas. Qin Fei Yang tersenyum lagi. Ia melambaikan tangannya lagi dan air terjun yang menghalangi langit segera berubah menjadi aliran deras. Air terjun itu mengalir melawan arus dan menyerbu ke arah pemuda berpakaian putih itu dari segala arah. Pemuda berpakaian putih itu masih tetap tenang bagaikan seorang abadi. Suara seruling yang tajam berubah, dan semua air berkumpul di bawah kakinya, seperti dewa yang berdiri di atas lautan. Momen berikutnya. Suara seruling itu nyaring, bagai pedang dewa terhunus, memekakkan telinga. Seketika air terkumpul di bawah kakinya, disertai suara long Qin yang memekakkan telinga, berubah wujud menjadi naga ilahi yang sangat besar, meraung saat menyerbu ke arahnya. Dewa naga memang luar biasa. Bahkan cara dia menyapa orang lain pun sangat berbeda. Qin Fei Yang terkekeh. Dalam sekejap mata, naga dewa yang mengaung itu runtuh, berubah menjadi air terjun lagi, dan menyatu dengan sungai. Di atas, suara seruling itu perlahan memudar. Pemuda berpakaian putih itu meletakkan seruling gioknya dan akhirnya menundukkan kepalanya, menatap Qin Fei Yang dan long Qin, dan berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Qin juga luar biasa. Datang ke tempatku seperti mengikuti tur wisata. Tentu saja kita harus memperhatikan tempat yang bagus ini. Aku hanya berharap kita tidak mengganggu dewa naga. Qin Fei Yang tersenyum, menarik long Qin ke atas, memakai sepatunya, dan melangkah ke langit selangkah demi selangkah, mendarat di hadapan dewa naga. Dewa naga melirik Qin Fei Yang, lalu menatap long Qin, dan berkata sambil tersenyum, Jadi kalian sejenis. Aku jadi bertanya-tanya mengapa aku merasa sedikit familiar. Siapa yang sejenis denganmu? Jangan menyanjung diri sendiri. Long Qin meremehkan. Senyum di wajah dewa naga membeku. Wanita ini benar-benar tidak memberinya wajah sama sekali. Long Qin menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Bukankah kamu sudah menyiapkan hadiah ucapan selamat untuknya? Cepatlah berikan padanya. Hadiah ucapan. Dewa naga tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, Bagaimana aku bisa menerima ini? Anda tidak perlu bersikap sopan kepada kami. Wajah long Qin penuh dengan ejekan. Melihat senyum menggoda itu, dewa naga tak dapat menahan firasat buruknya. 4122. Qin Fei Yang menatap long Qin dengan geli. Dengan lambayan tangannya, sebuah kotak giyok muncul. Kotak giyok itu seukuran telapak tangan dan terbuat dari batu giyok yang berharga. Tidak hanya indah, tetapi juga memancarkan aura mewah. Dewa naga menatap kotak giyok itu dengan curiga. Dewa naga, mohon diterima. Qin Fei Yang menyerahkannya kepada dewa naga. Dewa naga mengambil kotak giyok itu dan membukanya dengan curiga. Ketika dia melihat apa yang ada di dalam kotak giyok itu, ekspresinya tiba-tiba membeku. Anehnya, ada jiwa ilahi yang tidak lengkap tersegel di dalamnya. Itu Sky Peng. Tuhan, selamatkan aku. Sky Peng berteriak minta tolong. Dewa naga pun tersadar, menatap sisa jiwa Sky Peng, lalu menatap Qin Fei Yang dan long Qin, lalu berkata sambil tersenyum, benar-benar hadiah ucapan selamat yang unik. Asalkan dewa naga tidak keberatan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Hadiah ucapan selamat yang sangat berharga, bagaimana mungkin aku berani tidak menyukainya, terima kasih kalian berdua. Dewa naga tersenyum. Sebenarnya, dia berterima kasih kepada Qin Fei Yang dan long Qin karena telah menunjukkan belas kasihan kepada Sky Peng. Segera setelah, dia berencana untuk merusak segelnya. Namun ia menemukan bahwa yang menyegel sisa jiwa Sky Peng adalah hukum kehidupan dan kematian. Dia menatap hukum kehidupan dan kematian, matanya berkedip-kedip. Tidak seorang pun tahu apa yang ada dalam pikirannya. Qin Fei Yang tampak acuh tak acuh, tetapi ada sedikit harapan di matanya. Alasan mengapa dia menggunakan hukum kehidupan dan kematian untuk menyegelnya sebenarnya adalah niatnya. Dia ingin melihat apakah Dewa Naga ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel hukum kehidupan dan kematian. Jika dia memiliki kemampuan ini, orang di depannya pasti memiliki sarana untuk melawan hukum kehidupan dan kematian. Sebaliknya, jika Dewa Naga memintanya membantu menghancurkan segel hukum kehidupan dan kematian, itu berarti Dewa Naga juga tidak berdaya menghadapi hukum kehidupan dan kematian. Saudara Qin sungguh perhatian. Tiba-tiba, Dewa Naga terkekeh dan mengusap lembut telapak tangannya. Langsung, upil mata Qin Fei yang tiba-tiba mengecil, wajahnya penuh keterkejutan. Apa? Long Qin berkata dalam hati. Dia benar-benar merusak segelnya. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Apa? Long Qin belum menyadarinya. Ketika mendengar ini, dia segera melihat kotak diok itu. Memang, segel pada jiwa sisa burung rok surgawi telah lenyap. Apakah hanya sentuhan lembut saja cukup untuk membuka segel hukum kehidupan dan kematian? Bagaimana dia melakukannya? Saat segelnya rusak, samar-samar aku merasakan aura. Namun, aura ini seperti bunga epifilum yang mekar di malam hari. Ia menghilang begitu cepat sehingga saya tidak dapat mengenalinya. Qin Fei yang berpikir. Dewa Naga ini memang luar biasa. Long Qin merasakan hawa dingin di hatinya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tak terlihat. Itu jelas. Dia diam-diam mengaktifkan jiwa berjuangnya. Sementara itu, jiwa ilahitian Peng yang telah mendapatkan kembali kebebasannya segera terbang keluar dari kotak diok dan berubah menjadi seekor burung emas kecil seukuran kepalan tangan. Ia menatap Dewa Naga dengan ekspresi sedih dan berkata, Tuanku, mohon tegakkan keadilan untuk bawahan ini. Bagaimana saya bisa membuat keputusan untuk Anda? Dewa Naga bertanya sambil tersenyum. Mereka menerobos masuk ke benua timur kita, arogan, lalim, dan melakukan kejahatan. Kita harus membunuh mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Mata burung rok surgawi dipenuhi dengan kebencian. Kami sudah membiarkanmu pergi, tapi kamu tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Kamu masih ingin membunuh kami. Kamu mau mati. Longkin menatap dingin jiwa sisa sang Raja Wali Langit. Namun, dengan Dewa Naga yang memimpin, Raja Wali Langit sama sekali tidak takut. Bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya. Sombong, lalim, dan melakukan kejahatan. Dewa Naga sedikit terkejut. Ia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, katakan padaku, kejahatan apa yang telah mereka lakukan. Mereka membunuh bis soverein milikku dan menculik 14 bis soverein milikku. Aku tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Tindakan mereka sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak menganggap serius bis soverein milikku. Kata burung rok surgawi dengan kemarahan yang benar. Dewa Naga tersenyum tipis dan berkata, Tetapi mengapa aku mendengar bahwa kau lah yang memulainya? Tidak. Bawahan ini sangat sopan kepada mereka. Saya bahkan menyarankan mereka untuk meninggalkan benua timur, tetapi mereka tidak menghargainya. Kata burung rok surgawi buru-buru. Apakah kamu berbicara tentang pergi? Anda jelas-jelas menyuruh kami untuk enyahlah. Wajah Longkin sangat dingin. Dewa binatang yang bermartabat, seorang ahli yang telah menguasai kehendak dao surgawi, bagaikan seorang penjahat, yang menimbulkan masalah. Sungguh tidak tahu malu. Burung rok surgawi berkata dengan marah, kau menerobos masuk ke benua timur tanpa alasan dan membunuh rakyatku. Jika aku tidak menyuruhmu pergi, apakah aku harus memperlakukanmu seperti seorang bangsawan? Longkin mengangkat alisnya dan menatap burung rok surgawi dengan niat membunuh yang tak tersamar di matanya. Dewa naga menatap Longkin dan kemudian menatap Kin Feiyang yang terdiam. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Kin, apakah ada yang ingin kau katakan? Apakah Dewa naga mengutupku? Kin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Saya tidak berani. Dewa naga menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu rendah hati. Karena Dewa naga dapat dengan mudah menghancurkan segel hukum kehidupan dan kematian, kau pasti memiliki cara yang luar biasa. Namun, aku rasa tidak ada yang salah dengan apa yang kulakukan di benua timur. Lagi pula, kalau itu kamu, sang Dewa naga, dan seseorang memintamu menjadi budaknya, aku yakin kamu tidak akan tunduk pada belas kasihan mereka. Kin Feiyang tersenyum tipis. Tentu saja. Dewa naga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ia menoleh ke arah burung rok langit dan berkata, mereka buta. Apakah mereka berhak memperbudak Kin Feiyang yang terkenal? Tetapi, Sang Raja Wali Surgawi merasa sangat cemas. Mengapa dia masih berbicara membela Kin Feiyang? Cukup. Kamu tidak merasa malu, tapi aku merasa malu. Mata Dewa naga berubah dingin. Burung rok Surgawi mengecilkan lehernya dan segera menjadi patuh. Dewa naga memandang Kin Feiyang dan Longkin dan berkata sambil tersenyum, karena kalian berdua datang ke benua timur, kalian adalah tamuku. Sebagai pemimpin ras binatang, aku akan melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Jika kalian berdua tidak keberatan, silakan datang ke halaman dan duduk. Penghormatan tidak dapat menggantikan kepatuhan. Kin Feiyang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Mudah. Silakan. Dewa naga tertawa dan berbalik untuk berjalan menuju halaman yang tidak jauh dari sana. Burung rok Surgawi mengikutinya dari dekat. Matanya penuh dengan kebencian. Apa yang ingin dia lakukan? Longkin menatap punggung dewa naga dengan curiga. Dia mengira akan terjadi pertempuran sengit saat dia datang ke gunung dewa naga, dan dia siap untuk bertarung. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan bersikap begitu sopan. Anda tidak bisa hanya melihat permukaan orang dan benda. Hati-hati nanti. Kin Feiyang diam-diam mengingatkannya. Oke. Longkin mengangguk. Keduanya melangkah maju dan mengikuti tanpa tergesa-gesa. Tapi tiba-tiba, langkah kaki Longkin terhenti sejenak, lalu dia mengerutkan kening. Ada apa? Kin Feiyang curiga. Longkin menatap punggung dewa naga dan Raja Wali Langit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata, mereka sedang berkomunikasi secara diam-diam. Tunggu dulu. Longkin berkata dalam hati. Tuan, bawahan ini tidak mengerti, mengapa Anda begitu sopan kepada mereka? Pada saat yang sama, suara burung rok surgawi terdengar dalam benak dewa naga. Kau kejam. Dewa naga mendesah diam-diam. Burung rok langit semakin bingung. Mengapa ia memarahinya? Untuk menghadapi orang-orang ini, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Dewa naga mentransmisikan. Apa maksudmu? Sang Raja Wali Surgawi merasa bingung. Meskipun Kin Feiyang dan para penyerbu lainnya adalah orang-orang yang ingin dibunuh oleh sang penguasa, ras dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi emas ungu juga merupakan musuh lama kita. Kita dapat menggunakan ketiga ras ini untuk menghadapinya. Dengan melakukan hal ini, kita dapat menguji sikap Raja Ilahi, sang penguasa, dan umat manusia. Kedua, membiarkan ketiga ras bertarung dengan Kin Feiyang dan yang lainnya sama saja dengan melemahkan kekuatan ketiga ras secara terselubung. Ini akan lebih bermanfaat bagi kita untuk mengendalikan ketiga ras di masa mendatang. Dewa naga tersenyum diam-diam, seolah segalanya berada di bawah kendalinya. Jadi begitulah adanya. Sky Peng mengangguk tanda mengerti. Jadi ini adalah taktik mengulur waktu. Hatinya tergerak saat ia berpikir, kalau begitu aku akan pergi ke benua barat, benua utara, dan benua selatan untuk mencari Raja dan yang lainnya. Aku akan meminta mereka untuk segera membawa orang untuk mengepung dan memusnahkan Kin Feiyang. Tidak perlu. Setelah mengetahui bahwa Kin Feiyang pergi ke gunung pengpenglangit dan melukai Anda dengan parah, saya menduga bahwa dia akan datang ke gunung Dewa Naga, jadi saya mengirim harimau emas untuk mencari penguasa terlebih dahulu. Kata Dewa Naga dalam hati. Kau tahu mereka pergi ke gunung Raja Wali Surgawi. Sang Raja Wali Surgawi tercengang. Selama kejadiannya di benua timur, bagaimana bisa aku menyembunyikannya darimu? Dewa Naga tersenyum diam-diam, kata-katanya penuh keyakinan. Yang mulia bijaksana. Kedua orang bodoh ini. Saya khawatir mereka masih berpikir bahwa Anda benar-benar memperlakukan mereka sebagai tamu. Sang Raja Wali langit mencibir dalam hatinya. Seperti yang diduga, mereka bermuka dua. Mendengar ini, Longkin mengepalkan tinjunya. Apa? Apa kabar baiknya? Kinfei yang diam-diam tersenyum dan bertanya. Hmm. Bagaimana bisa ada kabar baik? Dewa Naga ini sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita, dan di saat yang sama, dia juga sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap tiga ras utama. Longkin berkata dalam hati. Begitu kuat. Katakan padaku, apa rencananya? Kinfei yang tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Kau ceroboh sekali. Kau sudah jatuh ke dalam perangkap mereka, tapi kau tidak merasa gugup sama sekali. Longkin tidak bisa berkata apa-apa. Bisakah rasa gugup menyelesaikan masalah? Kinfei yang tersenyum tipis. Longkin memutar matanya dan menceritakan kepada Kinfei yang percakapan antara Raja Wali langit dan Dewa Naga tanpa melewatkan satu katapun. Sungguh rencana yang bagus. Kinfei yang mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Dewa Naga. Dia semakin mengagumi kemampuan akting Dewa Naga. Dia jelas-jelas orang yang tercela, tapi dia berpura-pura saleh. Yang terburuk adalah mereka benar-benar menyebut kami orang-orang bodoh. Longkin sangat tidak senang. Apa yang membuatmu marah? Asalkan kita tahu siapa saja yang bodoh, tidak apa-apa. Kinfei yang diam-diam tersenyum tipis. Lalu bagaimana rencanamu untuk menyelesaikannya? Longkin bertanya dalam hati. Kinfei yang merenung dan tersenyum diam-diam. Pertunjukan ini harus dilanjutkan. Kalau tidak, ras Dewa, ras manusia, dan ras Naga Ilahi Emas Ungu pasti akan berada dalam bahaya. Ya, jangan bicara tentang ras Dewa dan ras manusia dulu. Karena ras Naga Emas Ungu telah setuju untuk bergabung dengan kita, maka kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan mereka dan tidak membahayakan mereka. Longkin mengangguk. Kinfei yang tercengang. Dia sangat terkejut dengan kata-kata Longkin. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi ras Naga Ilahi Emas Ungu. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Longkin sekarang adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan mempertimbangkan orang lain dalam segala hal. Juga, menurut perhitunganmu, kekuatan Dewa Naga ini pasti sangat kuat. Kita juga harus berhati-hati, kalau tidak, kemungkinan besar kita akan bertindak terlalu jauh. Longkin diam-diam memperingatkan. Ya, kita tidak bisa mengambil langkah yang salah sekarang. Kinfei yang menganggup dan segera mengirim pesan ke Li Feng di wilayah Penyu Hitam, memintanya untuk mengirim pesan ke Dong Zheng Yang dan menyampaikan situasi terkini kepada Bos Ji dan yang lainnya. 4123. Apa? Mereka benar-benar ingin kita saling membunuh sementara ras binatang dan ras laut meraup keuntungan. Mendengar ini, sekelompok tetua menatap Dong Zheng Yang dengan kaget. Ya, itulah yang dikatakan Li Feng sendiri. Itu tidak mungkin salah. Dong Zheng Yang mengangguk. Berengsek. Ras Naga Ilahi Emas Ungu kita telah bekerja keras untuk kerajaan ilahi selama bertahun-tahun, dan inikah hasil yang kita dapatkan sebagai balasannya. Apakah orang seperti ini layak menjadi penguasa kerajaan ilahi kita? Tidak ada keadilan sama sekali. Kelompok tetua itu sangat marah dan hati mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Di puncak gunung, Qin Fei Yang dan Long Qin telah mengikuti Dewa Naga ke halaman. Di pavilion, mereka bertiga duduk mengelilingi meja. Dewa Naga mengeluarkan sejenis teh suci dan memperkenalkannya sambil tersenyum saat menyeduh teh. Dia tampak anggun dan memiliki temperamen yang tidak biasa. Tetapi melihat Dewa Naga saat ini, Qin Fei Yang dan Long Qin merasa bahwa dia sangat munafik. Sejujurnya, kesan pertama mereka terhadap Dewa Naga sungguh bagus. Berpakaian putih, dia tampak bersih tanpa noda. Sambil memegang seruling giyok di tangannya, dia berdiri di puncak air terjun bagaikan keturunan Dewa, halus dan dari dunia lain. Namun siapa sangka ternyata itu adalah sisi munafiknya. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Kalimat ini memang benar. Mengapa kita tidak mundur dulu? Nanti, Raja dan yang lainnya akan membawa orang untuk mengepung kita. Di hadapan Dewa Naga, mereka pasti tidak akan berani bersikap lunak pada kita, jadi aku khawatir situasi kita akan sangat berbahaya. Long Qin mentransmisikan suaranya. Tidak apa-apa. Jika ada bahaya, aku akan menanggungnya sendiri. Aku tidak akan menyakitimu. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Long Qin sangat tersentuh ketika mendengar ini. Namun, dia malah semakin bingung. Mengapa dia masih tetap tinggal di sini setelah tahu bahwa Raja dan yang lainnya akan membawa orang untuk mengepung mereka. Apa yang disebut akting harus dilakukan sesuai dengan esensinya. Selama Dewa Naga melihat Raja dan yang lainnya bertarung dengan kita dengan matanya sendiri, kecurigaan di hatinya dapat sepenuhnya hilang. Qin Fei Yang menjelaskan secara diam-diam. Jadi begitu. Tapi ini terlalu berisiko. Long Qin sedikit khawatir. Di dunia ini, apakah ada sesuatu yang tanpa risiko? Jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Tidak akan terjadi apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Baiklah. Ketika Long Qin mendengar nada setuju ini, hatinya entah kenapa menjadi tenang. Setelah Dewa Naga selesai menyeduh teh, dia menuangkan dua cangkir dan kembali ke sisi Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, silakan mencobanya. Long Qin memandang Qin Fei Yang. Mengapa kamu menatapku? Dewa Naga adalah seorang yang berbudi luhur dan berwibawa. Apakah dia akan menggunakan racun? Qin Fei Yang tersenyum. Ia mengambil cangkir teh dan meletakkannya di ujung hidungnya. Aroma alami langsung menyerbu hidungnya. Ia menganggup dan berkata sambil tersenyum, teh yang enak. Lalu, dia menghabiskan isi cangkir itu dalam satu tegukan. Sepertinya Saudara Qin juga merupakan orang yang memiliki jiwa yang sama. Dewa Naga terkekeh. Saya tahu satu atau dua hal. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya. Dewa Naga tersenyum dan bertanya, Saudara Qin, kamu tidak datang ke Benua Timur kali ini hanya untuk bersenang-senang, kan? Tuan, Anda memiliki penglihatan yang bagus. Qin Fei Yang tersenyum. Dewa Naga melambaikan tangannya dan berkata, Jangan panggil aku Tuan. Terlalu jauh. Jika Saudara Qin tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Saudara. Kalau begitu, saya akan menerimanya dengan hormat. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dia menyesap tehnya dan menghela nafas. Sejujurnya, aku datang ke Benua Timur untuk mencari perlindungan. Mencari perlindungan. Dewa Naga tercengang. Iya. Beberapa hari yang lalu, aku membunuh tiga anak ajaib dari ras Dewa dan mencuri mata takdir milik Ji Sao Yi. Selain itu, seorang temanku membunuh seorang anak ajaib dari ras manusia di gunung tertinggi. Sekarang tiga ras utama mencari kita di mana-mana, aku datang ke Benua Timur untuk mencari perlindungan karena aku tidak punya pilihan lain. Qin Fei Yang menghela nafas. Jadi begitu. Jangan khawatir. Benua Timur adalah wilayah ras binatang dan ras laut. Tiga ras utama tidak akan berani menerobos masuk dengan gegabuh. Namun, ini bukan solusi jangka panjang. Lagipula, kalian adalah penjajah. Meskipun ras bis dan tiga ras utama memiliki dendam yang dalam, kita masih merupakan bagian dari kerajaan ilahi. Jika ras bis membantu kalian, itu sama saja dengan mengkhianati kerajaan ilahi. Tentu saja. Secara pribadi, entah itu keberanianmu atau metodemu, aku sangat mengagumimu. Aku juga ingin berteman denganmu. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa kita pilih. Saya harap saudara Qin bisa mengerti. Dewa Naga mendesah. Dipahami. Setelah minum secangkir teh ini, kita akan meninggalkan Benua Timur. Kita tidak akan merepotkanmu. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu, tak perlu terburu-buru. Kita bisa tinggal di Benua Timur untuk sementara waktu. Tidak akan terlambat bagimu untuk pergi setelah badai berlalu. Dewa Naga terkekeh. Terima kasih, saudara. Qin Fei Yang sangat berterima kasih. Ia menoleh ke arah Longkin dan berkata sambil tersenyum, Gadis, apakah kau melihatnya? Masih ada orang baik di kerajaan ilahi. Ya, ya, ya. Longkin mengangguk. Pria bau ini, apakah dia seorang ratu drama? Pada saat yang sama, Dewa Naga dan Tian Peng saling memandang. Ada sedikit senyum di mata mereka. Qin Fei Yang menatap Dewa Naga dan Tian Peng. Dia minum tehnya dengan tenang dan berkata, Li Feng, pergi dan minta Longchen untuk keluar. Kali ini, kita butuh bantuannya. Katakan padanya nanti. Juga, carilah leluhur iblis dan Mu Tianyang. Setelah itu, Li Feng segera pergi mencari Longchen dan dua lainnya. Waktu berlalu dengan tenang. Setengah jam berlalu. Di dalam pavilion, suasana gembira dan harmonis. Suara tawa tak henti-hentinya terdengar. Mereka yang tidak tahu apa yang terjadi akan mengira bahwa mereka adalah keluarga. Ledakan. Tapi tiba-tiba. Di langit. Aura mengerikan turun. Mereka di sini. Qin Fei Yang dan Longchen sama-sama mengerti dalam hati mereka bahwa Raja dan yang lainnya pasti telah datang. Namun, di permukaan, mereka berdua mendongat dengan ekspresi bingung. Raja. Raja Ilahi. Penguasa umat manusia. Yang memimpin mereka adalah Raja dan dua orang lainnya. Dewa Surgawiji dan para penguasa tiga ras juga datang. Bahkan ada banyak barang antik lama. Ada puluhan ribu orang. Barisan ini bahkan lebih mewah daripada saat mereka pertama kali memasuki kerajaan Ilahi dan ketiga ras bergabung untuk mengepung mereka. Di samping Raja dan dua orang lainnya berdiri seekor harimau emas raksasa. Bulunya selembut sutra dan ada pola Raja di antara kedua alisnya. Aura yang dipancarkannya tidak kalah dengan aura para penguasa. Tidak ada ketegangan. Itu adalah harimau emas yang dikirim Dewa Naga untuk memberitahu Raja dan yang lainnya. Salah satu dari dua puluh binatang berdaulat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka tahu kita ada di sini? Dan mereka bahkan membawa begitu banyak orang untuk mengepung kita. Longkin menatap Dewa Naga dengan kaget dan marah. Dewa Naga menutup telinga dan meminum tehnya dengan santai. Senyum sinis di mata burung rog surgawi tak tersamarkan. Kinfei Yang menatap Dewa Naga dengan muram dan bertanya, Saudaraku, tidakkah kamu akan memberi kami penjelasan? Penjelasan. Dewa Naga terkekeh, menatap Kinfei Yang, dan mengejek, Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memenuhi syarat untuk memanggilku saudara? Apa maksudmu? Kinfei Yang mengerutkan kening. Kamu masih belum mengerti. Sepertinya kamu lebih bodoh dari yang aku kira. Sejujurnya, aku meminta harimau emas untuk memanggil raja dan yang lainnya. Dan duduk di sini minum teh bersamamu juga akan menunda kedatanganmu. Dewa Naga terkekeh. Apa? Wajah Kinfei Yang pucat pasti. Seekor semut dari alam awan langit ingin mengguncang kerajaan ilahiku, Seberapa percaya dirinya dirimu. Dewa Naga menggelengkan kepalanya. Tatapannya seolah-olah dia sedang menatap badut. Jadi itulah wajahmu yang sebenarnya. Haha. Aku pasti buta karena mempercayai omong kosongmu. Wajah Kinfei Yang penuh dengan ejekan terhadap diri sendiri. Itu bukan salahmu. Bagaimanapun juga, pikiran dan metode penguasa ini jauh melampaui milikmu. Wajar saja kalau kamu bukan lawanku. Dewa Naga tertawa bangga. Terima kasih. Kinfei Yang tertawa marah, menatap raja dan yang lainnya, Dan berkata dengan dingin, Sepertinya balas dendamku padamu masih jauh dari cukup. Kamu sedang mencari kematian. Mata sang raja dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak. Ini adalah kesempatan langka untuk menyingkirkan akar masalah ini. Ledakan. Langsung. Raja ilahi, penguasa ras manusia, dan dewa surgawiji semuanya memancarkan aura yang mengerikan. Segala macam cara. Seperti pedang iman yang menakutkan, Tiga ribu inkarnasi dan tanda ras dewa semuanya diaktifkan tanpa syarat. Jantung Longkin bergetar. Di depan Dewa Naga, ketiga raksasa itu benar-benar serius. Bagus, sangat bagus. Lebih baik kau jangan biarkan aku lolos, Kalau tidak kau akan menanggung amukanku. Kinfei Yang meraung dan segera mengirim Longkin ke alam kura-kura hitam. Kemudian, dia mengaktifkan moment of time dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Dewa Naga tidak menghentikannya. Dia masih minum teh, menatap Kinfei Yang yang melarikan diri, matanya penuh dengan ejekan. Ledakan. Tepat saat Kinfei Yang bergegas keluar dari puncak gunung, Gunung-gunung di sekitarnya meletus dengan kekuatan dahsyat yang mengerikan. Delapan belas bayangan binatang bergegas keluar dari pegunungan di bawah. Tubuh masing-masing binatang itu sebesar gunung, dan aura mereka melonjak. Masih ingin melarikan diri. Dewa Naga telah lama dipersiapkan. Delapan belas Dewa Binatang dari Ras Binatangku telah mengepung tempat ini saat kau sedang duduk di sini sambil minum teh. Sang Peng Surgawi mencibir. Kau benar-benar telah berusaha keras. Kinfei Yang sangat marah hingga dia tertawa. Membunuh. Dewa Naga melambaikan tangannya. Ledakan. Delapan belas Dewa Binatang juga segera mengaktifkan kekuatan pamungkas mereka. Kehendak jalan Surgawi meletus, dan aura keilahian mereka menyelimuti semua arah. Melihat Kinfei Yang berada dalam situasi putus asa dan hampir mati, Kinfei Yang memandang Raja dan yang lainnya dan berteriak, Tunggu sebentar. Ada kata-kata terakhir. Sang Raja menatapnya dengan dingin. Kinfei Yang mengabaikan Raja dan menatap Dewa Naga. Kehidupan keempat belas Raja Binatang masih di tanganku. Dewa Naga tercengang saat mendengar ini, dan ejekan di matanya semakin dalam. Aku tahu kau akan menggunakan mereka untuk mengancamku, tetapi itu hanya selusin bis soverein. Apa kau pikir aku akan peduli? Kejam. Tetapi aku tetap ingin mengembalikannya kepadamu. Kata Kinfei Yang. Apakah kamu berinisiatif untuk memohon belas kasihan? Dewa Naga tertegun sejenak, lalu tersenyum main-main. Bisa dibilang begitu. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia memberi saya kesempatan ini, Tuan. Kinfei Yang bertanya. Bagaimana menurutmu? Dewa Naga bertanya secara retoris. Ini benar-benar pertama kalinya dia melihat orang yang begitu naif. Mendesah. Kinfei Yang menghela nafas. Dengan lambayan tangannya, keempat belas bis soverein muncul. Mereka semua penuh luka dan berbau tidak sedap. Terlebih lagi, daging mereka terkoyak dan darah mengalir dari laut ki mereka. Tuan Dewa Naga, selamatkan kami. Begitu mereka muncul, mereka langsung meminta bantuan dari Dewa Naga. Jangan minta bantuannya, aku sudah membiarkanmu pergi. Kamu bisa pergi. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Ayo kita pergi. Sekelompok penguasa binatang tercengang, lalu segera terbang ke arah Dewa Naga dengan penuh kegembiraan. 4124. Semua orang menatap keempat belas bis venerable dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Namun, tidak ada yang aneh di mata keempat belas bis venerable. Sebab jika keempat belas bis venerable sudah menjadi boneka, pandangan mata mereka tidak akan begitu jernih. Tuan Dewa Naga, Tuan Penggaruk Langit, cepat bunuh dia. Keempat belas bis venerable tidak hanya memiliki mata yang jernih, tetapi juga penuh dengan kebencian dan dendam terhadap Kinfei Yang. Dewa Naga dan yang lainnya perlahan menurunkan kewaspadaan mereka. Namun, saat ini, mereka masih membenci Kinfei Yang beberapa saat yang lalu, dan tampaknya telah kehilangan laut Ki dan kultifasi mereka, tetapi pada saat berikutnya, aura penghancur meledak. Ledakan diri. Dan, saat aura itu menyeruak, mereka semua terkejut saat mengetahui bahwa aura keempat belas bis venerable semuanya telah menjadi alam abadi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka bisa menduga hal seperti itu akan terjadi? Karena terkejut, mereka semua tenggelam dalam gelombang ledakan diri itu. Namun, dengan tingkat kultifasi alam abadi mereka saat ini, ledakan diri itu sama sekali tidak dapat melukai Dewa Naga dan yang lainnya. Tentu saja, Kinfei Yang tidak menyangka bahwa ledakan diri para yang mulia binatang dapat melukai Dewa Naga dan yang lainnya. Dia hanya menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Karena ledakan diri yang tiba-tiba dari para bis venerable dan kultifasi mereka telah menjadi alam abadi pasti akan menyebabkan Dewa Naga dan yang lainnya, yang terkejut, jatuh ke dalam kebingungan dan kepanikan. Dan dia bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Namun, Kinfei Yang juga tahu bahwa meskipun demikian, mustahil baginya untuk melarikan diri. Jadi dia sudah menyiapkan cara lainnya. Dalam sekejap mata, suara mendesing. Tepat saat bis venerables meledak, dia segera berbalik, mengaktifkan moment of time, dan melarikan diri ke depan. Sekarangpun kamu masih berani menggodaku. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Dewa Naga kembali sadar dan menatap gunung Dewa Naga yang hancur, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap Kinfei Yang, yang telah melarikan diri agak jauh, dan berteriak, Apa yang kamu tunggu? Cepatlah dan bunuh dia untukku. Pada saat ini, ada tiga dewa binatang di depan Kinfei Yang. Ketika mereka mendengar teriakan Dewa Naga, mereka segera tersadar dan menyerang Kinfei Yang dengan niat tertinggi. Sang Raja, Sang Raja Ilahi, dan para penguasa ras manusia saling berpandangan dan menyerang juga. Hai! Kinfei Yang memamerkan giginya. Mengabaikan Raja dan yang lainnya, dia menatap tiga dewa binatang di depannya. Asal dia dapat menerobos blokade tiga dewa binatang, itu sama saja dengan berhasil keluar dari pengepungan. Suara mendesing. Mutianyang dan leluhur iblis muncul di sampingnya tanpa peringatan apapun. Mata kejahatan dan mata keputusasaan langsung aktif. Ini pasti lebih mendadak. Bahkan tiga dewa binatang pun tidak mampu bereaksi terhadap kejadian yang begitu mendadak. Mata keputusasaan menyebabkan mereka langsung jatuh ke jurang keputusasaan. Mengikuti dengan saksama. Mata jahat mengendalikan tujuh, emosi, dan enam, hasrat mereka, menyebabkan mata mereka langsung berubah menjadi merah darah. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi tiga raja iblis yang menakutkan, mereka melewati Kinfei Yang dan dua lainnya dan langsung menuju raja dan yang lainnya. Inilah bagian yang mengerikan dari mata kejahatan. Tidak peduli jenis makhluk hidup apapun, mereka semua memiliki tujuh, emosi, dan enam, keinginan. Selama mereka memiliki tujuh, emosi, dan enam, keinginan, mereka tidak akan mampu lepas dari kendali mata jahat. Apa yang sedang terjadi? Melihat perilaku abnormal ketiga dewa binatang, semua orang yang hadir, termasuk dewa naga, merasa bingung. Saya minta maaf. Mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengepung dan memusnahkan kami, tetapi pada akhirnya, kami berhasil lolos dengan mudah. Ingatlah untuk lebih berhati-hati lain kali. Tapi lain kali, kita tidak akan tahu siapa yang merencanakan siapa. Juga, siapa yang bodoh di sini? Tahukah Anda apa yang terjadi sekarang? Tawa mengejekkin V yang terdengar. Kelompok itu kembali sadar dan segera mendongak. Mereka melihat bahwa mereka bertiga telah melarikan diri ke Cakrawala. Mereka hanya bisa melihat samar-samar punggung mereka. Berengsek. Dewa naga langsung murka dan berteriak, kejar mereka. Kelompok dewa binatang segera mengejar mereka. Pada saat ini, tiga dewa binatang yang dikendalikan tiba-tiba gemetar dan terbangun. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Di mana ini? Apa yang mereka lakukan? Tunggu, di mana kin V yang? Bukankah mereka mengepung dan memusnahkannya? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Dewa naga yang murka itu melangkah maju dan menendang mereka sambil berteriak, kalian bertiga sampah, cepatlah kejar mereka. Oke oke oke. Ketiga dewa binatang mengangguk berulang kali. Dengan kepala penuh keraguan, mereka berbalik dan terbang ke langit. Tuan surgawi, bawalah beberapa orang bersamamu dan kejar mereka juga. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan mereka. Mata sang raja berbinar sedikit saat dia menatap dewa langit ji dan memerintahkan. Iya. Dewa langit ji mengangguk, menatap orang-orang dari ras naga ilahi emas ungu, dan berteriak, ikuti aku. Kalian juga pergi. Raja ilahi dan supremasi manusia juga melihat supremasi di belakang mereka dan memberi perintah. Namun, supremasi manusia menatap raja ilahi dan raja dengan tatapan rumit di matanya. Mata jahat memang kuat. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang memandang Mutian Yang di sebelahnya dan tersenyum. Biasa saja. Mutian Yang melambaikan tangannya, tetapi keangkuhan di wajahnya sulit disembunyikan. Li Feng telah memberitahu kita situasinya. Apa rencanamu sekarang? Leluhur iblis memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Dewa naga telah merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kita, jadi tentu saja kita tidak bisa bersikap sopan kepadanya. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia menoleh dan menatap dewa binatang yang mengejar mereka. Mereka telah lolos dari pengepungan, tetapi mereka masih berani mengejar mereka. Tampaknya mereka benar-benar tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Wuih! Tiga ribu inkarnasi muncul seketika. Perlakukan mereka dengan baik. Qin Fei Yang tersenyum pada tiga ribu inkarnasi. Dipahami. Tiga ribu inkarnasi itu tertawa sinis. Kalau saja dia tidak tahu rencana dewa naga, maka kali ini dia pasti akan mendapat masalah. Namun sayangnya, dewa naga tidak pernah menyangka bahwa Long Qin memiliki kemampuan untuk memata-mata telepati orang lain. Asal dia tahu rencana dewa naga, maka dewa naga akan bermimpi jika ingin mengepung dan memusnahkannya. Langkah pertama untuk keluar dari pengepungan itu tentu saja dengan membiarkan Long Qin menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk mengendalikan empat belas penguasa binatang, lalu menggunakan penghancuran diri mereka untuk membuat kelompok dewa naga panik. Langkah kedua adalah membiarkan leluhur iblis dan mutian yang tiba-tiba menyerang dan berhadapan dengan dewa binatang yang menghalangi di depan mereka. Langkah ketiga adalah menggunakan 3.000 inkarnasi. Dengan 3.000 inkarnasi yang melindungi bagian belakang, bahkan jika dewa binatang memiliki kemampuan yang menantang surga, mereka tidak akan mampu mengejar mereka. Bagi Qin Feiyang, keluar dari pengepungan adalah hal yang mudah. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya mata keputus asaan dan mata jahat. Kali ini, jika bukan karena bantuan mutian yang dan leluhur iblis, tidak peduli seberapa cermat rencananya, mustahil untuk keluar dari pengepungan. Setelah Qin Feiyang dan dua orang lainnya pergi, ketiga ribu inkarnasi itu semua berbalik dan menatap selusin dewa binatang yang mengejar mereka. Sekelompok orang idiot yang tidak tahu batas. Sambil tertawa, 3.000 inkarnasi mengaktifkan niat tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. 3.000 kerajaan kehidupan dan kematian segera melepaskan kekuatan penghancur dan menyerang sekitar selusin dewa binatang. Ini. Puluhan dewa binatang berubah drastis ketika melihat pemandangan ini. Mereka buru-buru berhenti dan mengaktifkan niat pamungkas mereka untuk menyerang. Karena sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan menghadapinya secara langsung. Tetapi meskipun mereka semua menguasai niat utama dari enam hukum terkuat dan telah menyatu dengan kehendak surga, mereka tidak dapat menghentikan 3.000 kerajaan kehidupan dan kematian. Puluhan inten utama langsung runtuh bagaikan kayu lapuk. 3.000 kerajaan kehidupan dan kematian menyerang mereka. Pada saat ini, Dewa Surgawiji dan para supremasi lainnya bergegas datang bersama anak buah mereka. Haruskah kita menyelamatkan mereka? Dewa Surgawiji sedikit ragu-ragu. Karena dia mengetahui hubungan saat ini antara ras naga ilahi emas ungu dan Kinfei yang serta yang lainnya. Jika selusin dewa binatang ini dibunuh oleh 3.000 inkarnasi Kinfei yang, kekuatan ras binatang akan langsung anjok. Dewa naga juga akan menjadi komandan tanpa pasukan. Tetapi, orang lain di sekitarnya masih belum mengetahui hubungan antara ras naga ilahi emas ungu dan Kinfei yang serta yang lainnya. Karena bahkan para supremasi, raja, dan raja ilahi tidak mengetahui tentang mata-mata tersebut. Dengan kata lain. Kecuali Dewa Surgawiji, puluhan ribu orang yang hadir masih membenci Kinfei yang dan yang lainnya dan menganggap Kinfei yang dan yang lainnya sebagai musuh besar. Jadi, jika Dewa Langit Ji menolak menyelamatkan selusin dewa binatang sekarang, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Bagus. Dia mendesah. Bagaimanapun, bahkan jika binatang suci ini tidak mati sekarang, Kinfei yang akan menemukan cara untuk membunuh mereka di masa depan. Singkatnya, apapun yang terjadi, kerjasama antara ras naga ilahi emas ungu dan Kinfei yang tidak boleh terbongkar. Membantu. Dengan pikiran itu, Dewa Langit Ji segera meraung dan mengaktifkan tiga ribu inkarnasinya. Bersama dengan para supremasi, mereka memimpin puluhan ribu penguasa dan menyerang tiga ribu kerajaan kehidupan dan kematian. Tabrakan seperti itu tidak diragukan lagi bersifat merusak. Meskipun mereka akhirnya berhasil menghancurkan tiga ribu inkarnasi, kekosongan dan tanah di area ini telah hancur. Sejumlah besar binatang juga terkena dampaknya dan darah mereka memercik ke langit. Bau darah yang menyengat memenuhi udara dan tidak hilang selama beberapa tahun. Lebih-lebih lagi. Pada saat mereka mengalahkan tiga ribu inkarnasi, Kinfei yang dan dua lainnya telah menghilang. Gunung Dewa Naga. Itu juga berantakan. Wajah Dewa Naga sangat jelek. Begitu banyak penguasa yang bergabung untuk mengepung orang ini, tetapi dia masih berhasil melarikan diri. Ini benar-benar penghinaan besar. Terutama kalimat terakhir yang ditinggalkan Kinfei yang sebelum dia pergi. Siapa yang bodoh? Kalimat ini bagaikan tamparan tak terlihat, menamparkan wajahnya dengan kejam. Tuanku, harap tenang. Sang Raja Wali Langit gemetar di sampingnya. Bagaimana aku bisa tenang? Dewa Naga meraung. Sang Raja, Sang Raja Ilahi, dan Supremasi Ras Manusia pun turut hadir di samping. Supremasi Ras Manusia sudah mengetahui pikiran Raja dan Raja Ilahi, tetapi dia tidak mengungkapkannya di depan Dewa Naga. Ini berarti dia memiliki pikiran untuk menghianati kerajaan Ilahi di dalam hatinya. Mendesah. Dewa Naga, jangan salahkan dirimu sendiri. Bagaimanapun juga, itu adalah Kinfei yang kita sudah merasakan sendiri kemampuan anak ini. Tidak mudah menghadapinya. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki pemilik mata jahat dan mata keputusasaan yang membantunya. Sang Raja Mendesah. Ini dianggap sebagai suatu penghiburan yang baik. Namun, Dewa Naga tidak menunjukkan belas kasihan dan berkata dengan suara yang dalam, bukankah ini semua salahmu? Jika kamu tidak membiarkan mereka menemukan kesempatan untuk menculik Ji Sao Yi dan Jiang Yun Suang dan mengambil jiwa pertempuran terkuat mereka, apakah mereka akan begitu sulit dihadapi sekarang? Apa maksudmu dengan ini? Apakah menurutmu kita ingin melakukan ini? Jiang Yun Suang, Jiang Sing, dan Jiang Zishan semuanya adalah penguasa kerajaan Ilahi. Aku lebih sedih dengan kematian mereka daripada dirimu. Sang Raja Dewa pun langsung murka. Jangan salahkan ketidakmampuanmu sendiri pada kami. Kami sudah cukup memberimu muka dengan datang membantu mengepung Qin Fei Yang. Wajah Sang Raja juga muram. Status semua orang di kerajaan Ilahi adalah sama. Bahkan bisa dikatakan bahwa sebagai raja, statusnya bahkan lebih tinggi dari Dewa Naga. Apa haknya untuk bersikap angkuh dan menegurnya? 4125 Anda. Dewa Naga melotot ke arah raja. Dia telah membawa begitu banyak orang untuk mengepung dan menekan mereka, tetapi pihak lain telah melarikan diri dengan mudah. Sekarang, dia mengatakan bahwa dia tidak berguna. Meskipun Ji Yun Wang adalah raja kerajaan Ilahi, Dewa Naga tidak menganggapnya serius sama sekali. Karena ras binatang adalah ras yang paling dipercaya oleh sang penguasa. Sekarang, di tangannya, dia memegang kekuasaan untuk membunuh raja dan yang lainnya. Dengan kata lain. Asalkan raja, raja dewa, dan penguasa umat manusia punya sesuatu terhadapnya, dia bisa membunuh mereka terlebih dahulu dan melapor kemudian. Tentu saja. Tanpa sesuatu pada dirinya, dia tidak berani membunuh tanpa pandang bulu. Bagaimanapun, raja dan dua orang lainnya memerintah suatu perlombaan. Tanpa alasan yang tepat, sulit untuk meyakinkan masyarakat. Desir. Pada saat ini, Dewa Surgawiji dan yang lainnya kembali. Bagaimana itu? Dewa Naga bertanya. Saya tidak menghentikan mereka. Dewa Surgawiji menggelengkan kepalanya. Sampah, semuanya sampah. Dewa Naga segera mengutuk. Apakah tamu? Dewa Surgawiji mengangkat alisnya. Sudah kubilang kalian semua sampah. Banyak sekali orang, tapi kalian tidak bisa menghentikan satu orang. Kinfei Yang. Inilah karakter Dewa Naga. Egois, kasar, merendahkan, dan arogan. Kau sedang mencari kematian. Dewa Langit Ji sekarang menjadi patriar keras naga ilahi emas ungu dan dianggap sebagai orang penting di kerajaan ilahi. Bagaimana dia bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Niat membunuh terpancar di matanya. Tuhan Surgawi. Raja menghentikan Dewa Langit Ji dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan repot-repot dengan orang-orang yang tidak tahu malu. Itu di bawah martabatmu. Mendengar hal itu, amarah Dewa Naga semakin tak terkendali. Terlalu banyak untuk dikatakan. Jika Anda memiliki masalah di masa mendatang, selesaikan sendiri. Jangan minta bantuan kami. Tuhan Surgawi, bawalah umatmu dan pulanglah. Raja terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang seperti itu. Dia membuka terowongan ruang waktu dan pergi tanpa melihat ke belakang. Badut. Dewa Langit Ji menatap Dewa Naga dengan tatapan mengejek. Kemudian, dia membawa orang-orangnya dan pergi. Melihat sikap Dewa Surgawi Ji, Dewa Naga mengepalkan tangannya dan berbalik ke arah Raja Ilahi dan umat manusia, siap untuk berbicara. Maaf. Aku tidak punya apapun untuk dikatakan kepadamu. Sang Raja Ilahi dan Sang Maha Pencipta dari ras manusia mendengus dan segera pergi bersama anggota klan mereka. Segera. Hanya Dewa Naga dan 20 Dewa Binatang yang tersisa. Wajah Dewa Naga menjadi suram. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, hingga menimbulkan suara berderak. Ketika Raja Wali Langit melihat ini, ia pun semakin memperkeruh suasana. Tuanku, orang-orang ini terlalu sombong. Kita harus memberi tahu mereka siapa penguasa sejati Kerajaan Ilahi. Jangan khawatir. Cepat atau lambat, aku akan membuat mereka semua berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan. Dewa Naga tersenyum sinis sebelum berdiri dan menatap ke 20 Dewa Binatang. Ia memberi perintah, Kinfei yang pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Teruslah mencari keberadaannya, aku akan mengunjungi ras laut dan mengobrol dengan Neptunus. Ia, kelompok bis Soverein menanggapi dengan hormat. Larut malam. Ras manusia benua barat. Sebuah gunung terpencil berdiri mengjulang di bawah langit malam, tampak sangat sunyi. Di puncak gunung. Pada saat itu, lima orang berkumpul. Kelima orang ini tidak lain adalah Kinfei yang, Longkin, Sang Raja, Raja Ilahi, dan makhluk tertinggi dari ras manusia. Raja Dewa memandang Kinfei yang dan Raja Wali Langit dan tersenyum. Keributan hari ini tidak hanya membuat marah Dewa Naga, tetapi juga membuat Neptunus khawatir. Jadi bagaimana kalau kita membuat Neptunus khawatir? Kinfei yang tersenyum tipis. Kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Kekuatan Neptunus dan Dewa Naga tidak dapat diremehkan. Sang Raja menggelengkan kepalanya. Lalu seberapa kuat mereka? Longkin penasaran. Aku tidak tahu. Apa yang kita ketahui adalah bahwa mereka telah memahami lebih banyak misteri daripada kita. Untuk metode lainnya, saya khawatir kalian harus bertanya kepada yang mulia dan mereka sendiri. Sang Raja menggelengkan kepalanya. Kinfei yang merenung sejenak dan bertanya, Konon, Dewa Naga memiliki kemampuan untuk menahan 3.000 inkarnasi. Benarkah itu? Memang ada rumor seperti itu di ras binatang, tapi apakah itu benar atau tidak, aku tidak yakin. Sang Raja menggelengkan kepalanya lagi. Kalau begitu, tampaknya Dewa Naga ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Kinfei yang berbisik. Tentu saja. Bagaimanapun, dia bisa dengan mudah menghapus segel yang kamu buat. Longkin mengangguk. Segel apa? Sang Raja memandang keduanya dengan curiga. Itu adalah segel yang dibuat dengan hukum kehidupan dan kematian. Kinfei yang memberikan penjelasan sederhana tentang bagaimana dia menyegel rok surgawi. Jadi begitu. Sang Raja mengangguk mengerti dan mengerutkan kening. Tunggu sebentar, dengan kesempatan yang bagus seperti ini, mengapa kamu tidak menghilangkan akar permasalahannya dan langsung membunuh Tianpeng? Tianpeng adalah karakter yang sangat kecil, tidak bisakah kamu membunuhnya kapan saja? Longkin berkata dengan bangga. Hah! Sang Raja dan dua orang lainnya tercengang. Nada bicaranya ini sungguh bukan tingkat kesombongan biasa. Selain itu, Tianpeng juga merupakan salah satu dewa binatang dari ras binatang. Itu berisi kehendak dao surgawi. Tetapi di mata orang-orang ini, hal itu sungguh menghina. Kalau Tianpeng sendiri yang mendengarnya, dia pasti akan marah sekali sampai melompat. Mari kita mulai bisnis. Mengapa kalian bertiga memanggil kami ke sini tengah malam? Qin Fei yang menatap mereka dengan curiga. Awalnya, dia berencana untuk mulai memburu berbagai bis venerables dan bis guts dari bis rache. Karena, setiap bis venerable dan bis gut telah menguasai banyak makna mendalam yang hakiki. Para pemburu binatang mulia dan dewa binatang tidak hanya dapat melemahkan kekuatan ras binatang, tetapi juga meningkatkan kekuatan tim mereka di saat yang sama. Dapat dikatakan seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Lebih-lebih lagi, dengan teknik pengendalian jiwa Longchen, mudah untuk memperoleh makna-makna mendalam yang utama ini. Namun, belum lama ini, Dong Zheng yang mengiriminya pesan, mengatakan bahwa ketiga raksasa ini ingin menemuinya, jadi dia membawa Longchen ke sini. Begitu raja mendengar kata, bisnis, wajahnya tidak bisa tidak menjadi serius, dan bertanya, pada siang hari, kamu meminta Li Feng untuk memberitahu lelaki tua itu tentang situasi tersebut, apakah kamu yakin itu benar? Tentu saja itu benar. Apakah aku akan berbohong padamu? Qin Fei yang mengangguk. Bagaimana kamu tahu? Hal semacam ini, Dewa Naga tidak mungkin mengatakannya di hadapanmu. Maha Guruklan manusia merasa bingung. Tentu saja dia tidak bisa mengatakannya di hadapanku. Tetapi aku dapat meyakinkanmu bahwa rencananya untuk membiarkan kita saling membunuh dan melemahkan kekuatan ketiga rasmu adalah benar. Kata Qin Fei yang. Tapi mana buktinya? Saya perlu melihat buktinya. Kata Maha Guruklan manusia. Ketika dia dan Tian Peng mengucapkan kata-kata ini, mereka berkomunikasi secara rahasia. Bagaimana kita bisa mendapatkan buktinya? Longkin mengerutkan kening. Bukankah ini memaksanya? Iya. Seperti yang Anda katakan, mereka berkomunikasi secara rahasia. Karena mereka berkomunikasi secara rahasia, bagaimana kamu tahu? Maha Guruklan manusia tidak dapat menemukan jawabannya. Longkin mengerutkan kening. Mengapa orang ini memiliki begitu banyak pertanyaan? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, alasan mengapa kami tahu adalah karena kami memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemampuan. Maha Guruklan manusia tercengang. Qin Fei yang tidak menjawab. Dia menoleh ke arah Longkin. Tidak apa-apa, katakan padanya. Longkin melambaikan tangannya. Qin Fei yang menganggup dan menatap mereka bertiga sambil tersenyum. Sebenarnya, semua ini karena jiwa pertarungan Xiao Qin. Salah satu kemampuan jiwa pertarungannya adalah memata-matai transmisi suara orang lain. Apa? Memata-matai transmisi suara orang lain. Mereka bertiga terkejut. Apakah ini nyata? Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat berkomunikasi secara diam-diam sekarang dan biarkan dia memverifikasinya. Tentu. Mereka bertiga menganggup. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar kemampuan seperti itu. Mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Karena itu, mereka bertiga mengobrol secara rahasia. Setelah beberapa saat, ketiganya menatap Longkin dan tersenyum penuh harap. Katakan padaku, apa yang sedang kita bicarakan secara diam-diam. Mata Longkin memancarkan cahaya aneh. Dia tersenyum dan berkata, Kamu sedang membicarakan teh apa yang kamu minum kemarin. Hah. Mereka bertiga tercengang. Mereka benar-benar bisa mendengarnya. Mengapa kita tidak mencoba lagi? Sang Raja memandang ke arah Raja Dewa dan Mahaguru tertinggi klan manusia. Oke. Raja Dewa dan Master tertinggi klan manusia juga sangat terkejut. Setelah beberapa saat, Longkin tersenyum menggoda. Ia menoleh ke arah Kinfei Yang dan berkata, Kali ini mereka diam-diam membicarakan hal buruk tentangmu. Batuk, batuk. Mereka bertiga mendengar ini dan ekspresi mereka langsung menjadi canggung. Mereka benar-benar dapat mendengarnya. Kinfei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga, Hal buruk apa tentangku? Raja berkata bahwa kamu adalah seorang bajingan kecil. Raja Dewa berkata bahwa kamu adalah seorang bandit. Mahaguru klan manusia berkata bahwa kau adalah seorang pemuda yang tidak bermoral. Apa yang dia katakan adalah kebenaran? Longkin menutup mulutnya dan tertawa. Sudut mulut Kinfei Yang berkedut. Dia menatap mereka bertiga dengan sedih dan bertanya, Apakah aku seburuk yang kalian katakan? Hah? Bukankah ini untuk verifikasi? Mereka bertiga tertawa datar. Lalu sekarang, apakah kamu percaya? Kinfei Yang terdiam. Aku percaya, aku percaya. Mahaguru klan manusia menganggup dan tersenyum pahit. Dulu aku cukup bingung. Mengapa kau begitu jelas tentang tindakan dan situasi kami? Ternyata kau memiliki kemampuan seperti itu. Sang Raja dan Sang Raja Ilahi saling berpandangan dengan ekspresi getir. Jika mereka tidak tahu sebelumnya, mustahil untuk waspada terhadap kemampuan Longkin. Sang Raja menatap ke arah Mahaguru klan manusia dan bertanya, Orang tua, apa yang kau pikirkan sekarang? Pemimpin tertinggi klan manusia merenung sejenak, mendesah, dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Raja Ilahi, kami tidak ingin memberontak. Penguasalah yang memaksa kami untuk memberontak. Mendengar hal itu, Sang Raja dan Raja Dewa langsung berseri-seri. Mereka akhirnya meyakinkan orang ini. Kinfei Yang dan Longkin juga sangat gembira. Klan manusia, klan dewa, dan klan naga ilahi emas ungu merupakan separuh fondasi kerajaan ilahi. Sekarang ketiga klan ini akhirnya meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya, tidak diragukan lagi ini merupakan berita hebat bagi mereka. Sekarang, mereka dapat menghadapi klan binatang, klan samudera, dan dinasti tengah tanpa rasa khawatir. Meskipun klan binatang, klan samudera, dan dinasti tengah tidak dapat diremehkan, selama penguasa tidak berada di kerajaan ilahi, kita masih memiliki kesempatan. Kata maha guru klan manusia. Iya. Selama kita menghancurkan ketiga kekuatan ini, penguasa akan menjadi jenderal tanpa pasukan. Raja Dewa mengangguk. Kita tidak bisa ceroboh. Sekalipun sang penguasa adalah satu-satunya yang tersisa di kerajaan ilahi, dia masih memiliki kemampuan untuk memusnahkan kita. Sang Raja melambaikan tangannya. Iya. Energi asal kerajaan ilahi sangat kuat. Meskipun dunia kura-kura hitam milikku juga memiliki energi asal, energi asal dunia kura-kura hitam tidak berada pada level yang sama dengan energi asal bangsa ilahi. Qin Fei yang terdiam sejenak, lalu menatap maha guru klan manusia dan berkata, Jadi sekarang, kami hanya bisa mengandalkanmu. Aku. Maha guru klan manusia tercengang. Iya. Kekuatan imanmu bahkan tidak dapat menandingi hukum hidup dan matiku. Jelas sekali betapa mengerikannya hal itu. Tetapi kekuatan imanmu belum mencapai tingkat terkuatnya. Dengan kata lain, kekuatan imanmu masih perlu ditingkatkan. Qin Fei yang mengangguk. 4126. Bagaimana kita meningkatkan kekuatan iman? Supremasi ras manusia diragukan. Itu tergantung pada ras dewa dan klan naga ilahi emas ungu. Qin Fei yang tersenyum dan melirik ke arah Raja dan Raja ilahi. Lihat kami. Keduanya tercengang. Itu benar. Keyakinan ras manusia dapat membuat kekuatan keyakinan supremasi menjadi begitu kuat. Jika ras dewa dan klan naga ilahi emas ungu ditambahkan, seberapa kuatkah kekuatan keyakinannya? Qin Fei yang tersenyum. Maksudmu meminta ras dewa dan klan naga ilahi emas ungu untuk mengubah keyakinan mereka? Sang Raja Dewa bertanya. Iya. Qin Fei yang mengangguk. Raja dan Raja Dewa saling memandang dan menggelengkan kepala. Saya khawatir itu sangat sulit. Kepercayaan mengharuskan seseorang untuk mempercayai dan menghormati pihak lain dari lubuk hati mereka. Tidak ada gunanya hanya membicarakannya. Iya. Sangat sulit. Dan sekarang, kita tidak bisa melakukannya secara terbuka. Lagipula, binatang berdaulat, ras oceanik, dan dinasti tengah semuanya mengamati kita dengan penuh rasa iri. Qin Fei yang mengangguk. Kesenjangan antara ras merupakan masalah terbesar. Supremasi ras manusia adalah supremasi ras manusia, bukan supremasi ras dewa dan klan naga ilahi emas ungu. Membuat ras dewa dan klan naga ilahi emas ungu percaya pada supremasi ras manusia dari lubuk hati mereka jelas bukan sesuatu yang bisa diubah dalam semalam. Itu adalah proses yang sangat panjang. Masalah ini tidak mendesak. Mungkin suatu hari, kita dapat mengalahkan supremasi tanpa kekuatan iman. Supremasi ras manusia tersenyum. Semakin banyak orang memujinya, semakin besar pula tekanan yang dirasakannya. Saya harap begitu. Tetapi kita dapat meluangkan waktu untuk merencanakannya terlebih dahulu. Qin Fei yang tersenyum. Iya. Supremasi ras manusia mengangguk. Qin Fei yang tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menatap supremasi ras manusia dan tersenyum. Ada satu hal lagi yang tidak bisa kukatakan sebelumnya, tapi sekarang aku ingin meminta pendapatmu. Anda ingin berbicara tentang mata kehancuran milik Liu Zhong Tian dan mata kelupaan milik Suang Mingyue? Supremasi ras manusia bertanya. Senior memang senior. Tidak ada yang bisa luput dari pandanganmu. Qin Fei yang tersenyum malu. Berhentilah menyanjungku. Master tertinggi klan manusia menatapnya dan merenung sejenak sebelum berkata, Saya mendengar dari raja bahwa pemilik jiwa pejuang terkuat ada bersama Anda. Siapa pemilik mata kehancuran dan mata kelupaan? Mata kelupaan adalah saudara perempuanku. Mata kehancuran adalah leluhurku. Kata Qin Fei yang leluhur. Sang otark dari klan manusia terkejut. Iya. Lu Zheng Yang. Ibuku berasal dari klan Lu. Sepupuku, pemilik mata ketiadaan, juga berasal dari keluarga Lu. Lu Zheng Yang adalah leluhur keluarga Lu, jadi tentu saja dia juga leluhur junior ini. Qin Fei yang menjelaskan. Jadi begitu. Manusia Zizun tercerahkan. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, Keluarga mu pasti diberkati oleh surga karena telah melahirkan begitu banyak jiwa perang. Mungkin. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Supremasi ras manusia tersenyum tak berdaya dan bertanya, Lalu di mana mereka sekarang? Adikku ada di alam awan langit. Adapun leluhurku, kurasa dia juga ada di alam awan langit. Qin Fei Yang berkata dengan ragu. Tebakan. Begitu kata-kata ini keluar, Bukan hanya penguasa tertinggi ras manusia, tetapi bahkan Raja Ilahi dan Raja pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka bahkan tidak tahu di mana leluhur mereka berada. Mu Qing menggunakan mata maha melihat untuk memeriksa lokasi leluhur, Tetapi kami tidak memiliki kesan apapun tentang tempat ini, jadi kami tidak dapat memastikannya sekarang. Qin Fei Yang menjelaskan. Sebenarnya, kita juga bisa menggunakan ujian yang adil untuk menentukan nasib jiwa pejuang terkuat seperti Dong Zeng Yang dan Ji Sao Yi. Raja Ilahi menyarankan. Sekarang. Tentu saja, dia condong ke pihak Qin Fei Yang. Karena selama mereka berdamai, Qin Fei Yang akan menjadi anggota klan Naga Ilahi Emas Ungu. Lin Yi Yi adalah saudara perempuan Qin Fei Yang, dan Lu Zeng Yang adalah leluhur Qin Fei Yang. Ini juga setara dengan menjadi bagian dari keluarga. Adapun Liu Zong Tian dan Zhuang Mingyue, meskipun mereka adalah anak-anak ajaib ras manusia, mereka tetap saja orang luar. Mereka bahkan mungkin menjadi musuh yang kuat di masa mendatang. Jadi, jika Lin Yi Yi dan Lu Zeng Yang bisa mendapatkan Fighting Souls milik Liu Zong Tian dan Zhuang Mingyue, itu akan menjadi hasil terbaik baginya. Supremasi ras manusia menatap Sang Raja dan berkata dengan ketidakpuasan, Jangan membuatku membencimu. Setelah saling mengenal selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak pikiran Sang Raja. Saya katakan yang sebenarnya, hanya orang yang mampu yang bisa mendapatkannya. Jika Liu Zong Tian dan Zhuang Mingyue dapat bertahan dalam ujian, saya tidak akan pernah keberatan. Kata Raja dengan rasa kebenaran yang kuat. Ayo! Pemimpin tertinggi ras manusia menatapnya dan merenung sejenak. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Karena Lu Zeng Yang dan yang lainnya tidak berada di Kerajaan Ilahi Sekarang, mari kita bicarakan ini nanti. Oke! Qin Fei Yang mengangguk. Menghormati keputusan orang lain juga dapat membuat orang lain menghormati Anda. Pemimpin tertinggi ras manusia memandang Qin Fei Yang, Sang Raja, dan Raja Dewa, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Selain itu, agar bisa saling percaya dengan lebih baik di masa mendatang, kita berempat harus membuat sumpah darah di sini. Keempat kekuatan kita akan bersatu di masa mendatang dan tidak akan pernah menghianati satu sama lain. Ini bagus. Dengan sumpah darah, kita bisa tenang. Qin Fei Yang mengangguk. Hei! 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 Kamu bodoh sekali. Apakah kau lupa bagaimana Raja melanggar sumpah darah saat itu? Longkin berbisik. Meskipun suaranya tidak keras, Sang Raja tetap mendengarnya. Ia tampak malu dan berkata, Aku tidak menyangka kau menyimpan dendam. Kamu hampir kehilangan nyawamu, bagaimana mungkin kamu tidak mengingatnya? Longkin mengerutkan bibirnya. Sang Raja tersenyum getir dan menghiburnya, Jangan khawatir, tidak semudah itu untuk melanggar sumpah darah. Terakhir kali kita mampu melanggar sumpah darah, Yang Mulia yang membantu kita. Lalu siapa tahu apakah akan ada waktu berikutnya? Inilah yang dimaksud dengan sekali digigit, dua kali malu. Apakah aku tidak layak mendapatkan kepercayaanmu? Sang Raja tidak berdaya. Tentu saja. Longkin mendengus dingin. Oke, oke. Sekarang karena posisi semua orang sama, Sumpah darah hanya masalah formalitas saja, Supaya kita bisa tenang. Qin Fei Yang menghiburnya dan menatap ketiga raksasa itu. Kalau begitu, mari kita mulai. Oke. Ketiga raksasa itu mengangguk. Langsung. Mereka berempat berbicara serempak dan mengucapkan sumpah darah. Dengan turunnya meterai sumpah tersebut, Maka persekutuan keempat kekuatan itu dapat dianggap lengkap. Yang paling bahagia, tentu saja, Qin Fei Yang. Persetujuan Raja dan Raja Ilahi sudah melampaui harapannya. Karena di masa lalu, entah itu Qin Fei Yang atau Long Chen, Mereka semua merasa bahwa Raja dan Raja Ilahi adalah Yang paling sulit dibujuk daripada makhluk tertinggi ras manusia. Namun siapa sangka akan bertemu dengan Bos Ji dan sekumpulan orang tua ini? Siapakah yang menyangka bahwa sekelompok orang tua ini begitu sederhana dan baik hati? Setelah rukun, mereka langsung mengambil keputusan dan menyatakan sikap. Lalu tibalah sang Raja Ilahi. Menghadapi pil-pil yang membuka pintu potensi ini, Raja Ilahi sudah ragu-ragu. Ketika dia yakin bahwa klan Naga Ilahi Emas Ungu memang telah menyatakan posisi mereka, Ditambah dengan bantuan klan binatang buas, Dia dengan tegas memilih untuk meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Bahkan sekarang, dia sedang membantu membujuk sang pencipta tertinggi ras manusia. Mengenai Tuhan yang mahasadari ras manusia. Faktanya, di masa lalu, Qin Fei yang juga berpikir bahwa wujud tertinggi ras manusia Hanya akan sepenuhnya ditentukan ketika sang penguasa bergerak melawannya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa klan binatang akan membuat keributan seperti itu Dan membiarkan penguasa tertinggi ras manusia mengambil keputusan terlebih dahulu. Orang yang berhasil membujuk Raja adalah Bos Ji dan sekelompok orang tua ini. Namun, yang mampu meyakinkan Raja Ilahi dan Tuhan tertinggi ras manusia adalah klan binatang. Karena itu, dia seharusnya berterima kasih pada klan binatang. Karena kita sudah beraliansi, kalian tidak bisa memihak salah satu pihak dan mendiskriminasi pihak lainnya. Raja Dewa melirik Qin Fei Yang dan berkata, Hah! Qin Fei Yang menatap Raja Dewa dengan bingung. Dari mana ini berasal? Raja Dewa melirik ke arah Raja dan berkata dengan masam, Seseorang secara pribadi mengatakan bahwa Anda memberinya seratus pil untuk membuka pintu potensi. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Sang Raja tersenyum pahit dan menatap Qin Fei Yang. Maafkan aku, aku terlalu sombong saat itu dan tidak sengaja mengatakannya. Qin Fei Yang tidak berdaya. Bukankah mereka sepakat untuk merahasiakannya? Bagaimana seorang Raja bisa kehilangan ketenangannya dengan mudah? Ini. Sebagai manusia, kamu seharusnya menjaga para elit ras manusia kita. Makhluk tertinggi ras manusia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Baiklah, semua orang punya bagian. Tapi mari kita perjelas dulu, masalah ini harus dirahasiakan. Orang yang membuka pintu potensi juga harus orang yang dapat dipercaya. Karena jika masalah ini bocor, klan binatang, klan laut, dan dinasti tengah pasti akan mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, apa yang akan mereka katakan? Mereka menemukannya secara kebetulan. Mungkinkah? Sebagai orang kepercayaan Tuhan yang mahasadik Raja Ilahi, bagaimana mungkin Neptunus, Dewa Naga, dan dinasti tengah tidak mengetahui jika kerajaan Ilahi mempunyai pil-pil ini? Jadi pada saat itu, klan laut, Dewa Naga, dan dinasti tengah pasti curiga. Jangan khawatir. Kami tidak akan membesar-besarkan masalah seperti sebagian orang. Sang Raja Ilahi menatap Sang Raja sambil tersenyum menggoda. Wajah Sang Raja menjadi gelap. Bukankah aku baru saja memberitahu kalian berdua? Saya tidak mempublikasikannya, jadi bagaimana mungkin saya menjadi orang yang besar mulut? Beberapa saat kemudian, Qin Fei yang mengeluarkan dua tas kiankun dan menyerahkannya kepada Raja Ilahi dan makhluk tertinggi ras manusia. Ada seratus set pil di masing-masing dua tas kiankun. Melihat pil obat yang ada di dalamnya, kedua pembesar itu langsung berseri-seri kegirangan. Karena seratus set pil ini dapat menciptakan seratus orang jenius yang tak tertandingi. Bagi klan Dewa dan ras manusia, ini adalah keberuntungan dan rejeki yang besar. Sang Maha Kuasa dari ras manusia dengan hati-hati menyimpan tas kiankun dan menatap Qin Fei yang dan Longkin. Jadi sekarang, apakah kalian yakin ada mata-mata dari klan laut dan klan binatang di sekitar kita? Ya. Ini pertanyaan yang sangat penting. Kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Jangan biarkan kami membuka pintu potensi bagi mata-mata ini. Sang Raja mengangguk. Belum. Saat itu, Dewa Naga dan Peng Langit tidak membicarakan masalah ini. Longkin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ini sulit. Ketiganya mengerutkan kening. Kalau memang benar ada mata-mata yang mengintai di sekitar mereka, mustahil untuk waspada terhadap mereka. Hal ini. Serahkan pada kami. Jika benar-benar ada mata-mata, aku rasa Dewa Binatang pasti akan mengetahuinya. Pada saat itu, aku akan membaca ingatan mereka. Jika benar-benar ada mata-mata, maka kita akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan mereka semua. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Oke. Aku serahkan padamu. Adapun pintu potensi, bantulah para supremasi untuk membukanya terlebih dahulu. Ketiganya mengangguk. Meskipun Qin Fei yang masih junior di mata mereka, dalam hal melakukan sesuatu, dia merasa lebih baik dari mereka. Mereka lega menyerahkannya padanya. Itu tidak akan berhasil. Supremasi tidak dapat dikesampingkan sebagai tersangka. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Keubahkan mencurigai supremasi. Ketiganya terkejut. Semua supremasi adalah orang tua yang dihormati. Bagaimana mungkin mereka berpihak pada klan laut dan klan binatang? Seringkali, orang yang paling tidak mungkin adalah orang yang paling mungkin. Jadi, jangan cemas. Qin Fei yang mengingatkan. Mereka tidak bisa ceroboh dalam hal ini. Jika tidak, jika mereka tidak berhati-hati, semua orang akan masuk ke dalam kutukan abadi. 4127. Baiklah. Mereka bertiga mengangguk. Sebagai tiga penguasa kerajaan ilahi, mereka tentu memahami untung dan ruginya. Lalu, apakah ada hal lainnya? Jika tidak, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Qin Fei yang menatap mereka bertiga dengan malu dan berkata. Apa itu? Ketiganya mencurigakan. Saya membutuhkan sejumlah besar urat roh dan urat kristal. Jadi, saya ingin bertanya apakah Anda dapat memberi saya beberapa. Qin Fei yang tersenyum malu. Terakhir kali, kamu menjarah 51 kota di benua barat dan mengambil banyak urat roh dan urat kristal di pulau itu. Secara total, mungkin ada 20 hingga 30 juta urat roh. Bukankah itu cukup? Para pemimpin ras manusia menatapnya dengan heran. Inilah yang membuat Qin Fei yang malu. Dia sudah minum terlalu banyak terakhir kali, dan sekarang dia minta lebih banyak lagi. Itu benar-benar memalukan. Ini. Bukankah alam kura-kura hitamku memiliki susunan waktu? Pertumbuhannya cepat setiap hari. Jadi sekarang, aku butuh banyak urat roh dan urat kristal. Qin Fei yang tersenyum malu. Jadi begitulah adanya. Mereka bertiga tiba-tiba mengerti. Raja bertanya, dengan kata lain, dengan sejumlah besar urat roh dan urat kristal, dapat mempercepat pertumbuhan alam kura-kura hitam Anda. Iya. Qin Fei yang mengangguk. Lalu, seberapa luas wilayah kekuasaan Black Tortoise Realm milikmu sekarang? Sang Raja merasa penasaran. Dari segi ukuran, mungkin sama dengan benua timur alam awan langit. Namun, sekarang, ia sudah dapat menciptakan senjata ilahi berdaulat tingkat rendah. Kata Qin Fei yang. Itu jauh dari cukup. Sang Raja menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, menurut yang mulia, kekuatan asal kerajaan ilahi sekarang memiliki kemampuan untuk menciptakan senjata ilahi penguasa tingkat puncak. Tidak mungkin. Qin Fei yang tercengang. Bukankah kesenjangan ini agak terlalu besar? Mungkin itu benar. Baiklah. Selama itu bermanfaat bagi perkembangan kita di masa depan, aku akan mendukungmu. Aku akan kembali dan bersiap. Saat waktunya tiba, aku akan memberimu 50 juta urat roh dan urat kristal. Sang Raja tersenyum. 50 juta urat nadiroh. Napas Qin Fei yang menjadi cepat. Sulit untuk membayangkannya. Bahkan jika semua urat jiwa dan urat kristal di dunia penyuh hitam dijumlahkan, jumlahnya tidak akan sebanyak itu. Sangat murah hati. Raja Dewa melirik ke arah Raja, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, Baiklah, Ras Dewa juga akan memberimu 50 juta lagi. Terima kasih. Qin Fei yang meneteskan air mata rasa terima kasih. Raja Dewa dan Raja memandang penguasa Ras Manusia secara bersamaan, seolah bertanya, Mengapa kau tidak melakukan sesuatu? Sudut mulut Ras Manusia berkedut, dan dia berkata tanpa daya, Kalau begitu aku akan memberimu 20 juta lagi. Hanya itu saja. Sang Raja Dewa tercengang. Itu tidak cukup. Selain 51 kota yang dijarahnya di benua barat, seharusnya ada sekitar 50 juta. Sang Otark Manusia mendengus dingin. Tidak kurang, tidak kurang. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya. Ini jauh lebih cepat daripada penjarahan. Dalam sekejap, dia telah memperoleh 120 juta urat kristal dan urat jiwa. Penguasa Ras Manusia menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan menatap ke arah Raja dan Raja Dewa, lalu berkata, Lihat, dia orang yang bijaksana. Ha? Keduanya tertawa datar. Qin Fei Yang memperhatikan mereka bertiga dengan saksama dan bertanya, Lalu kapan mereka akan berada di tanganku? Nak, kau benar-benar tidak tahan dengan pujian itu. Aku baru saja mengatakan kau orang yang bijaksana, dan sekarang kau begitu bodoh. Untuk mengumpulkan begitu banyak urat jiwa dan urat kristal tanpa menarik perhatian orang lain, pasti butuh waktu untuk mempersiapkannya. Penguasa Ras Manusia tidak berdaya. Apakah kamu tidak terlalu bersemangat? Baiklah, 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 kalian luangkan waktu untuk mempersiapkannya. Beritahu aku jika kalian sudah siap, dan aku akan datang dan mengambilnya sendiri. Qin Fei Yang terkekeh dan mengeluarkan batu suara ilahi. Ketiganya menggelengkan kepala dan tertawa. Mereka juga mengeluarkan batu suara ilahi dan membuat jembatan kontrak untuk memudahkan komunikasi di masa mendatang. Omong-omong. Bukankah kau akan pergi ke Benua Timur untuk memburu Dewa Binatang. Jumlah urat jiwa dan urat kristal di Benua Timur jauh melampaui kita. Sang Raja Dewa tertawa. Apa yang dimaksudnya sudah jelas dengan sendirinya? Qin Fei Yang tertegun. Dia menatap Raja Dewa dan berkata, dimengerti. Baiklah, kalau begitu saya doakan semoga beruntung. Raja Dewa tersenyum tipis dan menyingkirkan batu suara Dewa. Tanpa menunda lagi, dia membuka lorong ruang waktu dan berbalik untuk pergi. Hati-hati. Sang Raja pun mengingatkan dan pergi bersama penguasa ras manusia. Mengapa kita tidak merayakannya? Setelah melihat mereka bertiga pergi, Long Qin berbalik untuk melihat Qin Fei Yang dan bertanya. Merayakan. Qin Fei Yang tercengang. Tidak mudah untuk membuju penguasa ras manusia. Bukankah itu pantas dirayakan? Long Qin tertawa. Saatnya belum tiba. Mari kita tunggu sampai penguasa kerajaan ilahi disingkirkan sebelum kita merayakannya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membawa Long Qin ke tanah iblis. Qin Dage. Li Feng segera menyambutnya. Berapa banyak misteri utama yang telah kau peroleh? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Sebelum Gunung Dewan Aga meledak, semua 14 binatang berdaulat telah dilucuti misteri terdalamnya oleh teknik pengendalian jiwa milik Long Chen. Dengan kata lain, sekarang mereka setidaknya memiliki lusinan misteri utama hukum tertinggi di tangan mereka. He he. Li Feng menyeringai dan berkata dengan penuh semangat, ada total 40 misteri utama hukum tertinggi dan 46 misteri utama hukum biasa. Kemudian dia mengeluarkan cincin interspasial dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil cincin interspasial dan menemukan ada total 86 kotak besi di dalamnya. 14 binatang berdaulat, masing-masing enam. Totalnya ada 84 misteri utama. Mengapa sekarang ada 86? Long Qin bingung. Ada dua binatang berdaulat di sana yang telah menguasai tujuh misteri utama. Li Feng tertawa. Jadi begitu. 40 kedalaman hukum tertinggi hampir dapat menciptakan enam pusat kekuatan dengan kehendak jalan surgawi. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Long Qin terdiam dan terkejut. Dapatkah misteri yang hakiki digambarkan sebagai kekayaan? Qin Fei Yang terdiam. Itu saja. Long Qin melambaikan tangannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap Li Feng dan berkata, kalau begitu, kamu, kakak senior Feng Xi, dan leluhur iblis dapat mengintegrasikan misteri-misteri pamungkas ini terlebih dahulu. Mengenai 12 warisan tersegel di tanganmu, kamu dapat memberikannya kepada orang lain nanti. Tidak. Itulah yang telah kita sepakati sebelumnya. Long Qin langsung keberatan. Bukankah itu sama? Lihat, semua warisan ini disegel oleh ayahmu. Jika kita tidak membuka segelnya, kita tidak akan bisa mendapatkan warisan di dalamnya. Jadi ketika saatnya tiba, kita masih harus memburu keajaiban ras binatang dan ras laut. Qin Fei Yang tersenyum dan menjelaskan. Mengapa wanita ini begitu keras kepala? Long Qin mendengar ini dan tampak sedikit ragu-ragu. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Aturan sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Kamu tidak bisa membiarkan semua orang menganggapmu seorang wanita yang kaku. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Oke, oke. Lagi pula, kalian tidak pernah berpikir untuk mengikuti aturan. Long Qin tidak berdaya. Ini adalah sekelompok orang yang tidak mematuhi aturan. Berbicara kepada mereka tentang aturan itu seperti memainkan kecapi kepada seekor sapi. Terima kasih, kakak. Li Feng sangat gembira. Siapa kakak perempuanmu? Jangan panggil aku seperti itu. Wajah Long Qin dingin. Bagaimana bisa dia memanggilku seperti itu? Aku serius. Mulai sekarang, kau akan menjadi adikku. Li Feng terkekeh. Long Qin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia sangat pandai menyanjung orang. Kalau begitu cepatlah dan temukan leluhur iblis dan kakak senior. Adapun warisan yang tersisa, aku akan memberikannya kepada ketiga saudara iparmu dan teratai api. Qin Fei yang menatap Li Feng dan tersenyum. Dia melemparkan cincin ruang angkasa kepada Li Feng. Li Feng menangkap cincin interspatial dan bertanya, bagaimana dengan lusinan misteri pamungkas biasa ini? Ini. Qin Fei yang berpikir sejenak dan berkata, berikan saja pada teratai api untuk diamankan terlebih dahulu. Kita akan memutuskan setelah melihat situasinya. Oke. Li Feng mengangguk, berbalik dan berlari menuju kastil dengan penuh semangat. Tunggu sebentar. Tiba-tiba. Qin Fei yang menghentikan Li Feng lagi. Setelah hening sejenak, dia berkata, mengapa kamu tidak memberiku salah satu misteri utama hukum ruang waktu? Li Feng tertegun sejenak. Dia mengerti apa yang dimaksud Qin Fei yang dan segera menundukkan kepalanya untuk mencarinya. Segera. Dia mengeluarkan sebuah kotak besi dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang, lalu dia berlari pergi tanpa menoleh ke belakang. Longkin menatap punggung Li Feng dan berkata kepada Qin Fei yang, jangan bilang kau benar-benar berencana membiarkan orang-orang di sekitarmu menguasai kehendak dao surgawi. Kalau tidak, mengapa dia memberikan lusinan misteri pamungkas biasa itu kepada teratai api untuk diamankan? Saya punya rencana seperti itu. Hampir setiap binatang berdaulat dari klan Ork memiliki 3 hingga 4 ultimasi hukum tertinggi. Paling tidak, mereka memiliki 1 atau 2 ultimasi tertinggi. Bukan tidak mungkin untuk menangkap semua binatang berdaulat ini. Tapi syaratnya adalah kakakmu membantuku. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Kamu hanya tahu cara mengambil keuntungan dari orang lain. Jika kakakku membantumu, apa yang akan kita dapatkan? Longkin tidak senang. Kita adalah keluarga. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Bukankah milikku juga milikmu? Qin Fei yang tertawa. Senang sekali mengatakannya. Tetapi kakak laki-lakiku mungkin tidak setuju dengan masalah ini. Bagaimanapun juga, kamu dan ayahmu masih punya dendam yang belum terselesaikan. Kata Longkin. Mendengar ini, Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Iya. Dia masih menyimpan dendam terhadap naga es. Sekarang Longchen membantunya, itu sama saja dengan berurusan dengan ayahnya yang menyamar. Meskipun Longchen adalah orang yang sangat setia, jika Longchen harus memilih antara dia dan naga es, dia pasti akan memilih naga es. Tampaknya dia terlalu optimis terhadap masalah itu. Lupakan. Mari kita bicarakan hal ini setelah aku mengintegrasikan misteri utama hukum ruang waktu ini. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan melangkah pergi. Sebenarnya dia juga sudah memikirkan dendam terhadap naga es dan binatang kecil. Kalau dipikir-pikir lagi, dendam dengan leluhur iblis, Dong Zheng Yang, Mu Qing, Longchen, dan Longkin sebenarnya cukup dalam. Tetapi, dia bisa melupakan dendamnya terhadap orang-orang ini. Dan tidak ada tekanan. Namun dia tidak bisa melupakan dendam antara naga es dan binatang kecil. Sekalipun ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, itu sia-sia. Ia tidak dapat mengatasi rintangan di dalam hatinya. Pendeknya. Jika dia tidak menemukan naga es dan binatang kecil serta mendapatkan keadilan, dia tidak akan pernah bisa menenangkan hatinya. Pada saat yang sama. Menata punggung Qin Fei yang saat dia pergi, ekspresi Longkin tampak sangat rumit. Menurut pikirannya sebelumnya, di masa depan, dia pasti akan bertarung sampai mati bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun siapakah yang menyangka akan berkembang sampai pada titik ini? Berjuang berdampingan, hidup dan mati bersama. Dekat seperti keluarga. Oleh karena itu, hal ini juga membuatnya merasa terbelah dan terjerat. Bagaimana dia harus menghadapi dendam antara Qin Fei Yang dan ayahnya di masa depan? Jika Qin Fei Yang dan ayahnya benar-benar bertarung sampai mati pada akhirnya, apa yang harus dia lakukan? 4128 Di luar Berita mengenai Qin Fei Yang dan yang lainnya yang menerobos masuk ke benua timur, membunuh penguasa binatang, melukai para pengsurgawi, dan menghancurkan gunung dewa naga menyebar seperti api di benua barat, benua selatan, dan benua utara. Orang-orang ini benar-benar berani. Pertama, mereka menjarah 51 kota di benua barat, lalu pergi ke ras dewa untuk menimbulkan masalah, dan sekarang mereka pergi ke benua timur untuk bertarung dengan ras binatang. Mengapa saya merasa seolah-olah tidak ada yang tidak berani mereka lakukan? Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka punya kemampuan. Konon katanya para dewa binatang dari ras binatang, ras manusia, ras dewa, dan ras naga emas ungu semuanya berkumpul di gunung dewa naga, namun mereka tidak dapat menghentikan mereka. Seberapa mengerikan menurutmu orang-orang ini? Kita hanya bisa mengagumi mereka. Semua orang berdiskusi. Apakah sungguh tidak ada seorang pun yang mampu menaklukkan orang-orang ini? Kapan mereka akan berhenti? Ras binatang dari benua timur Hari demi hari, dewa binatang hampir menjungkir balikkan benua timur, tetapi mereka tidak dapat menemukan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hal ini membuat mereka sangat marah. Pada saat yang sama, ras dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi emas ungu juga berpura-pura memburu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun secara diam-diam, ketiga raksasa itu mengumpulkan spirit veins dan crystal veins. Hal ini. Bahkan supremasi pun tidak tahu. Menggunakan spirit veins dan crystal veins dari Divine Kingdom untuk memelihara Black Tortoise Realm sama saja dengan menggunakan sumber daya musuh untuk memperkuat diri sendiri. Kenapa tidak? Dalam sekejap mata, dua tahun telah berlalu. Alam kura-kura hitam. Ledakan. Aura mengerikan meletus dari negeri iblis. Kehendak surga turun dari langit. Serigala bermata putih berlari keluar istana, wajahnya penuh kegembiraan. Itu benar. Pemilik aura ini adalah Serigala bermata putih. Setelah dua tahun mengasingkan diri, dia akhirnya memahami enam hukum utama dan menyambut kedatangan kehendak surga. Longkin, kau wanita bau, keluarlah dan matilah. Setelah menyatu dengan kehendak surga, dia langsung mulai berteriak. Suara mendesing. Longkin turun dan berkata dengan marah, apakah kamu ingin mati? Cih. Ayo, kita lihat siapa yang mencari kematian. Wajah Serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Benar-benar. Longkin mengerutkan bibirnya dengan nada main-main. Senjata ilahi berdaulat tingkat menengah. Pedang Dewa Surgawi, muncul. Sialan. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Siapa yang bilang soal penggunaan senjata soverein? Kata Serigala bermata putih dengan marah. Kau tidak mengatakan kalau aku tidak bisa menggunakan senjata soverein, kan? Longkin tertawa mengejek saat dia mencengkeram pedang malaikatnya dan menyerang Serigala bermata putih. Serigala bermata putih berbalik dan berlari. Meskipun dia juga memiliki senjata berdaulat, tahta Raja Hantu Ilahi dan Perisai Naga Merah adalah senjata berdaulat tingkat rendah. Keduanya sangat berbeda dengan pedang malaikat. Adapun kekuatannya sendiri, Longkin juga mengendalikan kehendak Jalan Surgawi, jadi kekuatan mereka hampir berimbang. Oleh karena itu, jika dia tidak lari, dia hanya bisa menunggu untuk dipukuli. Tapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa lepas dari nasib dipukuli. Pedang malaikat tidak ada apa-apanya di hadapan Kinfei yang karena ia memiliki 3.000 inkarnasi. Namun bagi orang-orang seperti Serigala bermata putih, pedang malaikat adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Satu tahun lagi berlalu. Ledakan. Kastil kuno itu sekali lagi memancarkan auranya. Aura ini bahkan lebih kuat daripada saat Serigala bermata putih keluar dari pengasingannya. Itu Kinfei yang. Setelah tiga tahun, dia akhirnya memahami hukum ruang dan waktu dan berhasil mengintegrasikan yang mendalam tertinggi. Langsung. Dia berjalan keluar dari kastil kuno dan menatap langit. Matanya penuh dengan antisipasi. Pada saat yang sama. Mendengar keributan itu, Longkin dan Serigala bermata putih juga muncul. Melihat langit yang cerah, mereka juga sedikit gugup. Akankah kehendak Jalan Surgawi yang kedua dapat diresmikan? Waktu berlalu nafas demi nafas. Di langit, masih belum ada pergerakan. Sepertinya kita terlalu banyak berpikir. Serigala bermata putih tersenyum pahit. Tidak. Longkin hendak bicara, tetapi pupil matanya tiba-tiba menyempit saat dia menatap langit. Ia melihat gumpalan awan kemasan perlahan muncul dari Cakrawala, lalu bagaikan air pasang, bergulung menuju langit di atas negeri iblis. Ini. Semangat Serigala bermata putih tiba-tiba terguncang. Kinfei yang juga bersemangat. Ini tampaknya menjadi cikal bakal kehendak Jalan Surgawi. Namun, pada saat berikutnya, mata ketiganya penuh dengan keterkejutan. Hal ini disebabkan karena di dalam awan emas tersebut terdapat banyak sekali petir emas yang meraung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada petir? Ledakan. Tiba-tiba. Aura yang mengerikan bagaikan letusan gunung berapi menggelegar di angkasa. Kekuatan Surgawi itu mengerikan, mengguncang seluruh alam kurak-kurak hitam. Ini bukan kehendak Jalan Surgawi. Ini adalah kesengsaraan Surgawi. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan Surgawi dari senjata ilahi berdaulat. Cepat keluar. Si kecil turun dari langit, menatap Kinfei yang dan berteriak, tampak sangat cemas. Kesengsaraan Surgawi. Wajah Kinfei yang juga berubah tiba-tiba. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kesengsaraan Surgawi akan terjadi? Gemuruh. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Petir kemasan meraung di langit, dan kekuatan Surgawi cukup untuk menghancurkan dunia. Dengan pikirannya, dia segera muncul di luar. Langsung. Gunung-gunung dan sungai-sungai di luar yang awalnya tenang tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan Surgawi. Di langit. Awan kesengsaraan emas melonjak dan dalam sekejap, menyelimuti seluruh langit. Aura mengerikan itu juga segera membuat seluruh benua barat khawatir. Makhluk-makhluk di pegunungan dan sungai terdekat berlarian dengan panik seakan-akan mereka berlari menyelamatkan diri. Apa itu? Gunung Agung. Para makhluk tertinggi ras manusia dan sepuluh supremasi juga berlari keluar satu demi satu, menatap awan kesengsaraan emas di langit dengan ngeri. Ini sepertinya adalah kesengsaraan Surgawi. Siapakah yang melampaui kesengsaraan? Keributan itu sungguh mengerikan. Sepuluh supremasi memandang kekejauhan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Posisi ini. Kelopak mata sang maha pencipta ras manusia berkedut. Sumber aura ini tampaknya adalah tempat di mana mereka bertemu Qin Fei Yang. Mungkinkah orang yang melampaui kesengsaraan itu adalah Qin Fei Yang? Namun, kesengsaraan Surgawi macam apa ini? Dilihat dari kekuatan auranya, itu berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada kesengsaraan Surgawi biasa. Kalian jaga Gunung Agung, aku akan pergi melihatnya. Mata sang maha tinggi ras manusia berbinar, dan dia menatap ke sepuluh maha tinggi dan berkata. Kemudian, dia membuka lorong ruang waktu dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Yang maha esah, berhati-hatilah. Sepuluh supremasi meraung. Karena kesengsaraan Surgawi ini sungguh aneh dan mungkin ada bahayanya. Dalam sekejap mata. Pada saat ini, makhluk-makhluk di gunung dan sungai terdekat sudah melarikan diri tanpa jejak. Di seluruh gunung, hanya Qin Fei Yang yang ada di sana. Dia berdiri di puncak gunung dan menatap langit, alisnya bertaut erat, dan dia juga bingung. Wuih! Saat terowongan ruang waktu muncul, makhluk tertinggi ras manusia berjalan keluar, dan ketika dia melihat Qin Fei Yang di puncak gunung, senyum kecut muncul di wajahnya. Memang benar itu anak ini. Selalu seperti ini. Tidak apa-apa jika dia tidak membuat masalah, tetapi begitu dia melakukannya, pasti akan menimbulkan keributan besar. Tapi sekarang, apa yang coba dia lakukan? Senior. Qin Fei Yang menatap makhluk tertinggi ras manusia dan tersenyum. Kamu masih berminat untuk tersenyum. Katakan padaku, apa yang sedang kamu lakukan? Makhluk tertinggi ras manusia mendarat di samping Qin Fei Yang dan bertanya dengan marah sambil mengamati gunung dan sungai di sekitarnya, matanya penuh kewaspadaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah mata-mata ras binatang dan ras laut. Tetapi saat ini, tidak ada satupun makhluk di dekatnya, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Saya pun tidak tahu. Sebelumnya, ketika aku berhasil memahami makna hakiki hukum ruang waktu, aku berpikir bahwa aku akan mengantarkan kehendak kedua dari dao surgawi, tetapi aku tidak menyangka akan menemui kesengsaraan surgawi yang aneh ini. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Arti hakiki hukum ruang waktu. Makhluk tertinggi ras manusia tercengang. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, selain hukum hidup dan mati, kamu sudah menguasai enam hukum tertinggi. Makhluk tertinggi ras manusia terkejut. Iya. Hukum kematian, hukum kehidupan, hukum kehancuran, hukum sebab akibat, hukum ruang waktu, dan hukum waktu. Qin Fei Yang berkata jujur. Kok bisa secepat itu? Makhluk tertinggi ras manusia tercengang. Sudah berapa lama, dan anak ini telah memahami makna hakiki hukum ruang waktu. Saya tidak memahaminya, tapi saya menggabungkannya. Kata Qin Fei Yang. Tergabung. Sang maha tinggi ras manusia sedikit terkejut. Anak ini benar-benar memiliki begitu banyak warisan pamungkas di tangannya. Bingung, dia berkata, itu malah lebih salah lagi. Mengapa menggabungkan warisan bisa menyebabkan kesengsaraan surgawi, padahal itu sangat berbeda. Itulah sebabnya saya juga sangat bingung. Qin Fei Yang tidak berdaya. Baiklah. Nak, aku benar-benar tidak bisa memperlakukanmu dengan mata biasa. Namun, kesengsaraan surgawi Anda agak terlalu besar. Saya khawatir itu akan menarik ras binatang dan ras laut. Pada saat itu, mereka akan ikut campur dan saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya. Sang maha pencipta ras manusia bertanya dengan cemas, mengapa kamu tidak langsung menjalani kesengsaraan surgawi di dunia kura-kura hitam? Kenapa kamu harus kehabisan? Dunia penyu hitam terlalu lemah untuk menahan kesengsaraan surgawi seperti itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, tidak ada cara lain. Kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Pokoknya, kamu harus siap secara mental. Kalau kamu membuat khawatir ras laut dan ras binatang, aku tidak akan membantumu. Tidak. Bukan saja aku tidak akan membantumu, tapi aku juga akan bergabung dengan mereka untuk berurusan denganmu. Saat itu, jangan salahkan aku. Kata Sang Maha Kuasa Ras Manusia dengan suara yang dalam. Aku tahu. Jangan khawatir, kalau memang itu yang terjadi, aku tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian, dan aku tidak akan melibatkanmu. Qin Fei Yang tersenyum. Tidak apa-apa. Makhluk tertinggi ras manusia menganggup, menatap ke langit, menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk pergi. Retakan. Akhirnya. Kesengsaraan surgawi pertama terjadi. Ekspresi Qin Fei Yang langsung menjadi serius. Aura ini sebenarnya berkali-kali lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi saat dia memahami makna hakiki dari hukum hidup dan mati. Bisa dikatakan bahwa ini adalah kesengsaraan surgawi yang paling mengerikan yang pernah dihadapinya sejauh ini. Tidak. Saya harus bersiap terlebih dahulu. Hati Qin Fei Yang hancur. Seseorang harus tahu. Dulu, ketika dia memahami makna hakiki hukum hidup dan mati, dia menyalin makna hakiki serigala bermata putih, Longchen, Frenzy, Li Feng, Longkin, dan yang lainnya, tetapi dia tidak dapat melewati kesengsaraan surgawi dengan sekali jalan. Jika bukan karena bantuan binatang pemakan langit, dia harus menyalinnya untuk kedua kalinya. Dan kesengsaraan surgawi ini bahkan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Dan itu bukan hanya satu atau dua kali. Jadi tidak sulit membayangkan berapa banyak makna utama yang harus diasalin kali ini untuk berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Qin Fei Yang menyampaikan suaranya, Serigala bermata putih, cepat beritahu semua orang untuk tidak terburu-buru mengasingkan diri, keluarlah dan bantu aku. Oke. Serigala bermata putih menjawab. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga dengan tegas mengaktifkan 3.000 inkarnasi, dan 3.000 kerajaan hidup dan mati muncul di atas kepalanya. Ledakan. Kesengsaraan surgawi emas pertama melanda. Disertai suara keras yang mengguncang bumi, lebih dari selusin kerajaan hidup dan mati hancur di tempat. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Kesengsaraan surgawi pertama dapat menghancurkan lebih dari selusin kerajaan hidup dan mati. Sungguh lelucon. Seseorang harus tahu. Makna hakiki hukum hidup dan mati adalah enam kali lebih kuat daripada makna hakiki hukum-hukum yang paling kuat sekalipun. Jika itu adalah makna utama dari hukum yang terkuat, bukankah dibutuhkan 60 atau 70 hukum hidup dan mati untuk menghalangi kesengsaraan surgawi pertama? 4.129 Setelah menyaksikan kekuatan kesengsaraan surgawi, Qin Fei Yang tidak dapat menahan rasa khawatir. Jika ras binatang dan ras laut benar-benar menerima berita itu dan datang untuk mengepungnya, dia harus menghadapi kesengsaraan surgawi yang mengerikan saat berhadapan dengan para ahli kerajaan ilahi. Tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Karena terakhir kali, ketika menghadapi kesengsaraan surgawi terakhir dari hukum kehidupan dan kematian, hanya raja, penguasa ras manusia, dan raja ilahi, yang hampir mengambil nyawanya. Belum lagi. Sekarang dia harus menghadapi para ahli dari seluruh kerajaan ilahi. Anak nakal. Bisakah kau membuat pengecualian dan membiarkanku menjalani kesengsaraan di dunia kura-kura hitam? Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Dunia kura-kura hitam. Bocah itu berdiri di langit, dan ada sebuah pemandangan di kehampaan di depannya. Itu adalah pemandangan Qin Fei Yang yang sedang mengalami kesengsaraan. Sebenarnya. Dia pun ragu-ragu. Kesengsaraan surgawi ini sudah di luar imajinasi. Jika dia terus menjalani kesengsaraan di luar, cepat atau lambat itu akan menarik perhatian ras laut dan ras binatang. Karena keributannya terlalu besar, sulit untuk tidak mengetahuinya. Tetapi. Dengan dunia penyu hitam saat ini, jika Qin Fei Yang mengalami kesengsaraan di sini, vitalitasnya akan sangat rusak. Desir. Pada saat ini, Serigala bermata putih, Long Kin, Li Feng, Long Chen, Orang Gila, Mutianyang, dan yang lainnya semua bergegas mendekat. Bahkan teratai api, Putri Duyung, dan yang lainnya pun terbangun. Ketika mereka melihat kesengsaraan surgawi di luar, ekspresi sekelompok orang berubah. Tidak. Kita jelas tidak bisa membiarkan dia menjalani kesengsaraan di luar. Long Chen segera menatap berat dan berkata. Dia juga jelas tentang situasi kerajaan ilahi saat ini. Kecuali Raja Dewa, Raja, dan penguasa ras manusia membantu, Qin Fei Yang pasti akan mati ketika ras laut dan ras binatang tiba. Tetapi jika Raja dan kedua orang lainnya membantu, pengkhianatan mereka akan terungkap terlebih dahulu. Bocah, pikirkanlah caranya. Si gila pun menatap berat dengan cemas. Mengapa kamu terburu-buru? Tidakkah kau lihat bahwa aku sedang gelisah? Anak kecil itu menatap tajam ke arah si gila, lalu menatap Qin Fei Yang di layar. Tiba-tiba dia mengatupkan giginya dan menoleh ke teratai api, berkata, bawa semua orang ke wilayah utara, selatan, dan timur sekaligus. Pindahkan semua makhluk hidup dan sumber daya ke benua tengah. Transfer. Teratai api terkejut. Itu benar. Pindahkan mereka ke wilayah tengah dan lindungi mereka bersama-sama. Kalian semua harus bersiap. Aku khawatir dunia kura-kura hitam akan hancur kali ini. Bocah cilik itu mengusap keningnya. Baiklah. Teratai api menganggup dan berteriak, Pilupi, Teta Wang, Serigala Hitam Besar, dan semua penjaga tersembunyi, segera keluar dari pengasingan dan ikuti aku untuk memindahkan sumber daya dan makhluk hidup dari tiga wilayah. Suara mendesing. Sosok-sosok segera berhamburan keluar dari berbagai tempat di negeri iblis. Teratai api memiliki wewenang untuk mengendalikan alam kura-kura hitam, jadi dengan kepemimpinannya, mereka akan mampu memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Semua artefak ilahi di tanah asal, segera hentikan kultivasi dan ikuti teratai api untuk membantu. Anak kecil pun bicara lagi. Dentang. Baik artefak ilahi para penguasa maupun artefak ilahi, semuanya bergegas keluar dari tanah asal dan menuju ke tiga wilayah. Apakah sudah terlambat untuk membuat pengaturan sekarang? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Sudah terlambat. Bagaimanapun, ada perbedaan waktu antara dunia penyu hitam dan dunia luar. Long Chen menghiburnya. Dunia kura-kura hitam dengan gugup membuat pengaturan. Di luar. Qin Fei yang akan menghadapi kesengsaraan kedua. Namun pada saat yang sama. Benua Timur. Gunung Dewanaga. Tuan Dewanaga. Tiga tahun berlalu. Tian Peng telah merekonstruksi tubuhnya. Gunung Dewanaga juga telah kembali ke penampilan aslinya. Tian Peng memandang Dewanaga yang duduk di pavilion dan berkata, ada berita bahwa kesengsaraan aneh tiba-tiba muncul di benua barat. Kesengsaraan yang aneh. Dewanaga tercengang. Iya. Kesengsaraan emas. Konon katanya, bencana ini jauh lebih mengerikan daripada bencana artefak ilahi. Bencana ini telah mengguncang seluruh benua barat. Tian Peng mengangguk. Siapakah yang melampaui kesengsaraan? Dewanaga mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Auranya terlalu mengerikan. Tidak ada yang berani mendekat. Tian Peng menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi bawahan ini menduga bahwa hal itu mungkin ada hubungannya dengan Kin Feiyang dan yang lainnya. Apa kamu yakin? Dewanaga tiba-tiba berdiri. Saya tidak yakin. Tapi menurutku, selain orang-orang ini, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa menyebabkan keributan sebesar itu. Tian Peng mengerutkan kening. Jika memang begitu, maka kami akan pergi dan memeriksanya sendiri. Jika itu benar-benar Kin Feiyang, maka kita akan mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Segera pergi ke Oceanis dan minta Neptunus untuk keluar dari pengasingannya. Dewanaga memberi perintah, niat membunuh terpancar di matanya. Ya. Tian Peng mengangguk hormat, lalu membuka lorong ruang waktu dan pergi secepat kilat. Ledakan. Kesengsaraan kedua pun datang. Kali ini, puluhan kerajaan hidup dan mati hancur di tempat. Itu terlalu menakutkan. Hati Kin Feiyang juga sangat gelisah. Ledakan. Kesengsaraan ketiga mulai terjadi. Kekuatan surgawi mengguncang dunia. Sebentar lagi di luar, tetapi waktu yang lama telah berlalu di dunia kura-kura hitam. Teratai api kembali ke negeri iblis sendirian, menatap si pengecut kecil dan berkata, mereka semua telah dipindahkan ke Zongsu. Artefak Dewa dan Pei Tianhong sekarang ada di Zongsu. Tenangkan semuanya. Lagi pula, pemindahan yang begitu mendadak pasti akan menimbulkan kepanikan. Si pengecut kecil mengangguk, menarik nafas dalam-dalam, menatap Kin Feiyang dalam gambar, dan berkata kepada Frenzit dan yang lainnya tanpa menoleh, teratai api akan tinggal, yang lain akan pergi ke wilayah barat untuk membantunya mengatasi kesengsaraan. Pada saat yang sama, dia diam-diam memberitahu Kin Feiyang. Oke. Serigala bermata putih dan yang lainnya mengangguk, membuka lorong ruang waktu, dan turun di atas laut darah wilayah barat. Kin Feiyang sangat terkejut saat mendengar perkataan si pengecut kecil, dan langsung muncul di atas wilayah barat bersama 3.000 inkarnasinya. Walaupun kemunculannya menyebabkan kesengsaraan sekali lagi berpindah ke dunia penyu hitam, seluruh langit wilayah barat langsung ditutupi oleh awan kesengsaraan emas, dan aura yang mengerikan itu mengguncang bumi, menyebabkan gelombang besar naik di laut darah. Segera aktifkan makna terdalammu. Teriak Kin Feiyang. Tiga ribu inkarnasi secara langsung mengaktifkan mata surga. Serigala bermata putih dan longkin tentu saja tidak perlu disebutkan, mereka telah memahami makna tertinggi dari enam hukum tertinggi. Frenzit, Li Feng, dan Longchen juga telah menangkap beberapa. Mu Tianyang dan Mu Qing juga telah memahami satu atau dua makna tertinggi setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Leluhur iblis, Putri Duyung, Teratai Api, Zuo Xiaosian, dan Tari Api juga telah menyatu dengan satu makna tertinggi dalam tiga tahun pengasingan ini. Jika semuanya direplikasi, jumlahnya pasti banyak. Pada saat yang sama. Tanah Iblis. Si pengecut kecil melihat gunung-gunung dan sungai-sungai yang hancur di luar sana dan memerintahkan, Teratai Api, segera kendalikan dunia kura-kura hitam dan tinggalkan tempat ini. Aku sendiri yang akan melindungi Tanah Iblis dan Medan Perang. Oke. Teratai Api mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud sisi pengecut kecil. Jika dunia kura-kura hitam tetap berada di pegunungan dan sungai, saat ras laut dan ras binatang turun, mereka akan dapat segera menemukan dunia kura-kura hitam. Oleh karena itu, mereka harus segera menguasai dunia kura-kura hitam dan meninggalkan tempat ini. Si kecil Wim terbang ke angkasa. Saat dia melambaikan tangan kecilnya, energi asal yang tak terbatas turun dari langit dan mendarat di Middle Ground dan Devil's Land, membentuk dua penghalang besar untuk melindungi Middle Ground dan Devil's Land. Dengan perlindungan yang terkonsentrasi seperti itu, tekanan yang dialaminya akan jauh berkurang. Dan jika dia tidak mentransfer makhluk hidup dan sumber daya di tiga wilayah utama, maka dia masih harus melindungi wilayah timur, utara, dan selatan. Jika dia melakukan ini, energi asal akan terlalu tersebar. Saat itu, dia mungkin tidak bisa melindungi semua tempat. Dia mempertaruhkan segalanya pada lemparan ini. Di luar. Dengan kepergian Qin Fei Yang, awan kesengsaraan juga menghilang. Sang pemimpin tertinggi ras manusia yang bersembunyi di kejauhan takuasa menahan diri untuk tidak tercengang saat melihat pemandangan ini. Mengapa kesengsaraan itu lenyap? Namun, berpikir dengan hati-hati. Qin Fei Yang seharusnya melihat kekuatan kesengsaraan dan menyadari bahayanya, jadi dia pergi ke dunia penyu hitam untuk melampaui kesengsaraan. Namun, dapatkah dunia penyu hitam menahan kesengsaraan seperti itu? Desir. Tiba-tiba, aura kuat turun satu demi satu. Senyum samar terpancar di mata sang pemimpin tertinggi ras manusia. Ia tak lagi menyembunyikannya dan melangkah ke udara. Tak lama kemudian, ia melihat dua sosok berdiri di langit di atas kesengsaraan Qin Fei Yang. Itu adalah Raja Ilahi dan Raja. Supremasi, apa yang terjadi? Sepertinya masih ada aura Qin Fei Yang yang tersisa. Mungkinkah dia sedang melampaui kesengsaraan? Mereka berdua melihat supremasi ras manusia terbang dan langsung bertanya dengan heran. Itu benar. Dia melampaui kesengsaraan. Supremasi ras manusia mengangguk. Di mana dia? Sang Raja Dewa bertanya. Dia seharusnya pergi ke dunia penyu hitam untuk mengatasi kesengsaraan. Supremasi ras manusia melepaskan kehendak ilahinya dan mengamati sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan dunia kura-kura hitam. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang-orang kecil ini benar-benar waspada. Mereka pergi bersama dunia kura-kura hitam dengan sangat cepat. Celaka macam apa ini? Bahkan benua utara dan benua selatan samar-samar dapat merasakan aura kesengsaraan itu. Wajah Sang Raja Ilahi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saya hanya tahu gambaran kasarnya. Mari kita bicara padanya secara rincin setelah dia berhasil mengatasi kesengsaraan. Omong-omong. Apakah Vena Kristal dan Vena Roh Anda sudah siap? Supremasi Ras Manusia bertanya secara rahasia. Siap. Keduanya mengangguk. Desir. Pada saat ini, semakin banyak aura mengerikan turun. Ketiganya terkejut. Mereka mendongat dan melihat Dewa Naga dan sembilan belas binatang ilahi turun di langit. Mereka datang begitu cepat. Sepertinya memang ada banyak mata-mata ras binatang di tiga benua. Sang Raja Dewa bergumam diam-diam. Begitu Dewa Naga dan sembilan belas binatang ilahi turun, mereka segera melepaskan kehendak ilahi mereka dan menyebarkannya ke segala arah. Tuanku, memang ada aura Kinfei Yang di sini. Sepertinya dialah yang berhasil melewati kesengsaraan. Kata Harimau Emas. Di mana Kinfei Yang? Mata Dewa Naga bersinar dengan niat membunuh saat dia menatap ketiga binatang ilahi. Aku tidak tahu. Saat kami pertama kali tiba di sini, dia sudah menghilang tanpa jejak. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Lenyap. Dewa Naga mengangkat alisnya dan menatap tajam ke arah supremasi ras manusia. Ini wilayahmu. Sebagai penguasa benua barat, bagaimana mungkin kau membiarkannya lolos begitu saja? Bagaimana apanya? Tidak seperti kau belum pernah melihat metode Kinfei Yang dan kelompoknya. Tiga tahun lalu di benua timur, dia bisa dengan mudah melarikan diri saat dikepung oleh ras binatang. Apalagi sekarang di benua barat. Benua barat tidak sekuat benua timur. Kata supremasi ras manusia dengan marah. Anda. Dewa Naga sangat marah. Desir. Pada saat ini, Tian Peng juga turun bersama sekelompok orang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah emas. Tingginya sekitar 1,9 meter dan cukup kekar. Dia memancarkan aura seorang atasan. Di punggungnya ada sepasang sayap emas, seperti malaikat bersayap emas. Ini adalah penguasa ras laut, Neptunus. Anggota si Rache lainnya di belakang Neptunai juga memiliki sayap dengan berbagai warna. Masing-masing memancarkan aura yang tak terduga. 4.130. Itu aura Kinfei Yang, tapi... Ketika Sky Peng merasakan aura Kinfei Yang yang tersisa, semangatnya tiba-tiba terangkat, tetapi ketika dia mengamati kehampaan, ekspresinya sedikit linglung. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Dewa Naga dan yang lainnya, di mana dia. Dia sudah pergi. Kata harimau emas dengan suara yang dalam. Apa? Kita biarkan dia lolos lagi. Ekspresi Sky Peng membeku. Rombongan pelaut pun tampak keheranan. Dewa Naga berkata dengan dingin, sekarang aku punya alasan untuk curiga bahwa Kinfei Yang sengaja dilepaskan oleh Raja dan yang lainnya. Ketika Neptunus mendengar ini, dia langsung menatap Raja dan yang lainnya. Bodoh! Sang Raja dan yang lainnya tampak sangat tenang saat mereka menatap Dewa Naga dengan sinis. Dia harus tenang. Jika tidak, dia akan terbongkar. Apakah tamu? Dewa Naga mengepalkan tinjunya. Kebencian antara Kinfei Yang dan ketiga ras kita tidak dapat didamaikan. Apakah kita akan dengan sengaja membiarkannya pergi? Orang yang sedikit lebih pintar tidak akan mengatakan hal bodoh seperti itu. Sang Raja tersenyum menghina. Anda! Dewa Naga terbakar amarah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengejutkan. Semuanya berhenti. Sekarang bukan saatnya menimbulkan pertikaian internal. Karena Kinfei Yang memang mengalami kesengsaraan di sini, bahkan jika dia melarikan diri, dia tidak akan pergi terlalu jauh. Mari kita berpencar dan mencarinya. Raja Laut berbicara, suaranya penuh energi dan membawa serta tekanan tak berbentuk. Itu benar. Tidak mungkin mengalami kesengsaraan secepat itu. Dia pasti telah melarikan diri ke tempat lain untuk menjalani kesengsaraan. Asalkan kita menemukannya sebelum dia berhasil, kelima ras kita akan bergabung dan dengan mudah melenyapkannya. Kata anggota si Rache lainnya. Baiklah. Kalau begitu, mari kita berpencar dan mencarinya. Jika ada berita, segera beritahu semua orang. Jangan sampai diketahui musuh. Sang Raja mengangguk. Alam penyuh hitam. Wilayah barat. Guntur bergemuruh. Aura dewa yang mengerikan menyebar ke segala arah bagaikan air pasang. Pada saat ini, lautan darah telah menguap. Seluruh wilayah barat hancur, debu beterbangan di mana-mana. Lebih-lebih lagi. Wilayah timur, wilayah selatan, dan wilayah utara juga menderita bencana dahsyat. Kekosongan itu runtuh dan bumi runtuh. Itu seperti pemandangan dari kiamat dunia. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kekuatan surgawi, tetapi juga oleh kekuatan mendalam tertinggi yang telah diaktifkan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Masing-masing ultimate ini sebanding dengan senjata soverein. Terutama Qin Fei Yang, ilmuwan gila, dan upanisat utama Longkin, yang berisi kehendak jalan agung, bahkan lebih kuat. Dengan begitu banyak makna mendalam tertinggi dan kesengsaraan surgawi yang mengerikan, seseorang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan penghancur itu. Si kecil Wim yang berdiri di langit di atas negeri iblis mengamati perubahan di dunia kura-kura hitam dengan berat hati. Lebih-lebih lagi. Kekhawatiran yang mendalam terlihat di wajahnya. Ini baru permulaan. Transendensi kesengsaraan. Seperti semua orang tahu, semakin dekat pada akhir, semakin menakutkan jadinya. Kini setelah keempat wilayah dunia kura-kura hitam hampir hancur, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi dengan dunia kura-kura hitam pada akhirnya. Terutama ketika kesengsaraan surgawi terakhir terjadi. Kesengsaraan terakhir merupakan jumlah dari 98 kesengsaraan sebelumnya. Bagi dunia penyuh hitam, ini akan menjadi malapetaka. Namun, dia juga tahu. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada Qin Fei Yang. Karena ini juga tidak sesuai dengan harapan Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi. Sekarang dia berada di kerajaan ilahi, situasinya terpaksa dan dia tidak dapat menjalani kesengsaraan di luar. Dia tidak berani berharap pada hal lain, dia hanya berharap bisa melindungi negara bagian tengah dan tanah iblis pada akhirnya. Jika keduanya saja tidak bisa dilindungi, maka dunia penyuh hitam benar-benar akan menuju kiamat. Pada saat ini, waktu berlalu sangat lambat. Setelah lebih dari selusin kesengsaraan surgawi, 3000 inkarnasi akhirnya meniru keagungan tertinggi Long Chen dan yang lainnya. Namun, kemampuan mendalam tertinggi milik Serigala bermata putih dan Long Qin masih sedikit kurang. Karena ultimate profound milik keduanya berisi kehendak jalan agung, maka lebih sulit untuk ditiru dibandingkan dengan ultimate profound milik Long Chen dan yang lainnya. Dengan kata lain, kecepatan replikasi bahkan lebih lambat. Namun, dengan kekuatan mendalam tertinggi milik Long Chen dan yang lainnya, ditambah dengan kekuatan mendalam tertinggi milik Qin Fei Yang sendiri, mereka dapat bertahan untuk beberapa saat. Berdengung. Tiba-tiba, batu transmisi suara ilahi milik Teratai Api bergerak. Dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dengan ragu. Siapa yang akan mengiriminya pesan saat ini? Ketika batu transmisi suara ilahi dihidupkan kembali, dia menemukan bahwa itu adalah Dong Zheng Yang. Apakah Qin Fei Yang baik-baik saja? Dong Zheng Yang bertanya dengan khawatir. Tidak ada bahaya untuk saat ini. Teratai Api tersenyum tipis. Apakah dunia penyu hitam dapat menahan kesengsaraan surgawinya? Dong Zheng Yang khawatir. Jangan khawatir. Kami sudah melakukan persiapan. Teratai Api menghibur dan bertanya dengan curiga, tapi, bagaimana kamu tahu? Baru saja, Raja mengirim pesan kepada Bos Ji dan secara khusus memberitahunya tentang hal ini. Dan Raja juga menyuruhku untuk memberitahumu bahwa ras manusia, ras dewa, ras naga emas ungu, ras laut, dan ras binatang, lima ras utama telah bergabung dan mencarimu kemana-mana. Kau harus berhati-hati. Dong Zheng Yang berkata dengan suara yang dalam. Begitu cepat. Teratai Api mengerutkan kening. Dikatakan bahwa Neptunus juga telah muncul secara pribadi. Sekarang Qin Fei Yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi, kamu tidak boleh ditemukan oleh mereka. Jika tidak, menghadapi lima ras utama, dunia kura-kura hitam akan langsung dihancurkan. Dong Zheng Yang memperingatkan. Fiuh. Teratai Api menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kami akan berhati-hati. Kamu juga harus berhati-hati di desa. Dalam. Dong Zheng Yang mengangguk. Setelah mengakhiri pembicaraan, Teratai Api menatap si pengecut kecil dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, untungnya, kita sudah membuat pengaturan sebelumnya. Kalau tidak, bukan hanya Kindage, tetapi bahkan kita dan seluruh dunia kura-kura hitam akan menghadapi krisis yang fatal. Wajah si Wim kecil juga dipenuhi kegembiraan, tetapi kemudian dia berkata dengan marah, apa yang terjadi? Kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan setelah menyatu dengan hukum ruang waktu yang paling dalam, apakah surga sengaja menyiksa kita? Aku juga memikirkannya dengan saksama. Mungkinkah karena kehendak surga yang kedua, kita perlu menjalani ujian? Teratai Api mengerutkan kening. Kehendak surga yang kedua. Si pengecut kecil bergumam. Setelah memikirkannya, saya merasa ini adalah satu-satunya alasan yang masuk akal. Mungkin ketika Kindage berhasil, dia akan dapat menyambut kehendak langit yang kedua. Teratai Api tersenyum. Anda sungguh optimis. Si pengecut kecil menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia sama sekali tidak ingin memikirkan kehendak langit. Yang paling dia khawatirkan adalah dunia kura-kura hitam. Wilayah Tengah. Pada saat ini, semua makhluk hidup dari tiga wilayah utama berkumpul di sini. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya. Itu terlalu padat. Baik di darat maupun di kehampaan, ada manusia dan binatang. Berkat usaha Pei Tianhong dan yang lainnya, mereka semua menjadi tenang dan memandang ke arah wilayah barat, berdoa dalam hati. Tidak boleh terjadi apa-apa. Dalam sekejap mata. Setengah jam berlalu. Setengah jam yang singkat, bagi semua makhluk hidup di dunia kura-kura hitam, terasa seperti beberapa abad berlalu. Ledakan. Aura yang melonjak dari wilayah barat menjadi semakin mengerikan. Wilayah utara, wilayah selatan, dan wilayah timur semuanya telah rata dengan tanah, dan tanahnya penuh dengan retakan. Pemandangan yang mengejutkan. Pesona wilayah tengah juga terus-menerus terdistorsi dan bergetar di bawah dampak aura ini. Pesona yang terkondensasi dari energi asal ini tampaknya akan hancur kapan saja. Sekalipun mereka berada di dalam pesona, makhluk hidup di dunia kura-kura hitam bisa merasakan krisis yang hebat. Sangat kuat. Jika kita meninggalkan pesona ini sekarang, aku khawatir kita pun akan langsung terbunuh. Melihat tabrakan dahsyat aura penghancur di luar, wajah Pei Tianhong dan sekumpulan komandan pengawal kegelapan tak dapat menahan diri untuk tidak memucat. Jadi, Anda bisa bayangkan krisis semacam apa yang sedang dihadapi Tuan Muda sekarang. Wang Changyuan berbisik. Kedua tangannya terkepal erat. Tuhan, tolong jangan siksa Tuan Muda lagi, oke? Dia sudah cukup menderita dalam hidupnya. Retakan. Tiba-tiba, terdengar suara yang menghancurkan. Sebuah retakan kecil muncul di bagian tertentu dari pesona itu. Retakannya kira-kira sebesar helayan rambut. Tetapi, fluktuasi yang mengerikan itu menyerbu ke dalam pesona dari retakan, dan tubuh puluhan makhluk hidup yang paling dekat dengannya hancur di tempat. Jiwa-jiwa yang cukup beruntung untuk bertahan hidup segera mulai melarikan diri dengan panik untuk menyelamatkan diri. Tidak bagus. Pei Tianhong dan yang lainnya juga berubah ekspresi dan segera bergegas mendekat. Kekuatan berbagai hukum besar melonjak. Tetapi mereka tidak dapat memblokir fluktuasi itu sama sekali. Omong kosong. Little Wim menyadari situasi di wilayah tengah, dan wajahnya langsung berubah. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara, dan seberkas cahaya suci memasuki dahi teratai api. Dia berkata dengan suara yang dalam, sekarang kamu dapat mengendalikan energi asal. Mengenai mengendalikan dunia kura-kura hitam untuk melarikan diri, serahkan padaku terlebih dahulu. Segera pergi ke wilayah tengah, dan lakukan yang terbaik untuk melindungi makhluk hidup di wilayah tengah. Oke. Teratai api mengangguk. Dulu, dia hanya bisa mengendalikan energi asal dunia kura-kura hitam. Tapi sekarang, dia bahkan bisa mengendalikan energi asal. Dapat dikatakan bahwa dirinya saat ini hampir seperti seorang pengecut kecil, memiliki kendali penuh atas dunia kura-kura hitam. Itu hanya usaha sesaat. Wilayah tengah kacau balau. Retakan itu makin lama makin membesar. Semakin banyak makhluk hidup yang terkena dampaknya. Tubuh Pei Tianhong dan yang lainnya juga hancur, tetapi mereka yang terkuat di sini, jadi mereka tidak mundur. Termasuk Pilupi dan Teta Wang. Mereka selalu mengikuti Kinfei Yang dan menikmati perlakuan yang tidak didapatkan orang lain, tetapi pada saat yang sama, tanggung jawab yang mereka pikul juga lebih berat daripada orang lain. Melindungi dunia penuh hitam, melindungi makhluk hidup di sini, itulah tugas mereka. Sekalipun mereka mati, mereka tidak bisa mundur. Nyaris terlambat. Teratai api muncul. Kaka. 6.000 pengawal rahasia, seekor anjing hitam besar, dan sekelompok binatang buas semuanya tampaknya telah melihat sedotan penyelamat hidup. Kalian semua, mundur. Teratai api berteriak. Kelompok itu segera mundur. Teratai api melambaikan tangannya, dan energi asal jatuh dari langit seperti air terjun. Retakan pada penghalang segera mulai diperbaiki. Hah. Kaka, kapan kamu mengendalikan energi asal? Pilupi menatap teratai api dengan heran. Kamu masih berminat untuk mempedulikannya sekarang. Teratai api benar-benar terdiam. Dia melangkah maju dan mendarat di tengah penghalang, terus-menerus memanggil energi asal untuk menstabilkan penghalang yang terdistorsi. Kaka memang berbeda. Serigala hitam besar itu memamerkan taringnya. Itu benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan apresiasi dari si pengecut kecil itu? Lihatlah dunia kura-kura hitam kita, dengan begitu banyak orang, siapakah yang dapat mengendalikan dunia kura-kura hitam? Hanya kakak perempuan. Mata tetawang penuh dengan kekaguman. Dia layak menjadi dewi dunia kura-kura hitam. Ketika teratai api mendengar ini, dia marah dan ingin tertawa pada saat yang bersamaan. Namun, karena si pengecut kecil itu memberinya kendali atas dunia kura-kura hitam, itu adalah kepercayaannya padanya. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan makhluk hidup di depannya terluka. Terima kasih.